Di Laut Alam Tujuh Bintang, melihat bahwa laut telah menjadi dangkal dan portal telah muncul, para ahli domain Sein dan Void dari berbagai domain yang telah membayar sejumlah besar batu roh untuk mendapatkan pijakan di sekitar Seven Stars Rilemsi didorong oleh keserakahan, dan bergegas ke sana dengan sembrono. Bam! Cahaya setan ungu gelap langsung meletus dari dalam portal yang tidak jelas. Cahaya emas, perak, dan cian tiba-tiba meledak dari dasar laut. Cahaya pelangi yang menyembur adalah cahaya sekilas dari kekosongan yang rusak dan domain suci, yang berarti bahwa para ahli manusia di sana telah terbunuh dalam sekejap. Baru kemudian teriakan yang sangat melengking datang dari lokasi portal. Zhao Sanling melihat ke bawah, matanya penuh kejutan. Dia melihat seorang ahli manusia domain Sein yang mahir dalam kekuatan air mati-matian mencoba mengarahkan domain Sein birunya dan melepaskan diri dari portal. Saat itu, lengan lembut terentang dari portal. Lengan yang ditutupi dengan pola ungu yang rumit dan rumit memberi prajuritki yang berada di wilayah Sein tengah tarikan yang tampaknya santai sebelum wilayah air birunya dengan mudah terkoyak seperti lembaran kertas tipis. Kemudian, lengannya ditarik bolak-balik beberapa kali, dan wilayah sucinya benar-benar tercabik-cabik bersama dengan tubuh prajuritki. Cahaya iblis melintas, dan jiwanya meledak dengan letupan, seperti balon, sebelum berubah menjadi asap tipis yang dengan cepat menghilang ke Laut Alam Bintang 7. Permukaan laut naik sedikit. Suara mendesing. Segera, Agatha of the Devils melewati portal dan melayang tanpa bergerak di Seven Stars Realms Sea. Dunia fana, tanah berharga yang telah kami coba taklukkan selama ratusan ribu tahun. Di laut, prajuritki domain Sein dan Void mati satu demi satu. Dengan kematian mereka, domain kekosongan dan santo mereka pecah dan bergabung ke dalam Laut Alam Bintang 7, menjadi tetesan air laut yang mengandung energi di dalamnya, memungkinkan portal untuk tetap terbuka lebih stabil dan lebih lama. Ekspresi Zhao Sanling tiba-tiba berubah. Saat Yin Singtian dan tiga raja agung dari roh kuno bertarung melawan Grand Monarch Greybone, dia terus berkedip bolak-balik. Dengan setiap kilatan, dia membuka celah spasial pada bintang mati, pergi. Tinggalkan Seven Stars Realms Sea dan Domain of Heavens Boundaries sesegera mungkin. Dong Kisong, Jing Fei Yang, Ku Mingde, dan banyak ahli domain Sein yang telah melekatkan diri pada Nityan tahu dengan jelas seberapa kuat ras luar dunia Void itu. Melihat portal terbuka, mereka segera menyadari bahwa mereka telah kalah dalam pertempuran. Mengindahkan peringatan Zhao Sanling, mereka segera mengatur agar murid-murid mereka mengungsi melalui celah spasial yang telah dia buka. Melihat iblis dunia Void pertama yang keluar dari portal, Ji Yuan Kuan, yang telah bergegas dari domain Sal Juta berujung, juga tahu ras luar tidak dapat dihentikan lagi. Seperti Zhao Sanling, dia membuka celah spasial untuk manusia yang tidak ada hubungannya dengan Nityan, tetapi takut dengan kematian para tetua mereka di portal, untuk mengungsi dari Laut Alam Bintang Tujuh. Tawa Meraja Lela Grand Monarch Greybone bergema melalui Laut Alam Tujuh Bintang. Penghancur tulang telah membantunya bertahan untuk sementara waktu di bawah serangan gabungan Yin Singtian, Chadwick, Scott, dan Divine Fins berbulu emas. Sukses! Seorang Raja Agung kelas 10 Bonedrude dari dunia Void tiba-tiba menyerbu keluar dari portal di dasar laut. Begitu dia keluar, Grand Monarch Greybone tertawa lebih bahagia. Yin Singtian dan tiga Raja Besar Roh Kuno tiba-tiba merasa tertekan, karena mereka sangat menyadari bahwa ketika Raja Besar Dunia Void muncul satu demi satu, malapetaka pasti akan menimpa umat manusia dan roh kuno. Pertempuran di Domain of Endless Snow belum berakhir. Sekarang, Laut Alam Bintang Tujuh telah jatuh. Yin Singtian memanipulasi formasi pedang Gatspan dengan kesadaran jiwanya. Dia melihat ke bawah dan melihat Agatha of the Devils perlahan melangkah keluar dari laut. Dia langsung tahu bahwa bahkan dia tidak bisa tinggal lama di Seven Stars Realm Sea. Kalau tidak, dia akan dicabik-cabik oleh banyak Raja Besar dari tiga ras luar dunia Void yang berkerumun. Koma, Demons, Pantasm, dan Bone Brutes yang telah melarikan diri dari alam darah telah menerima bimbingan dari teriakan sekarat Grand Monarch Unholywin. Laut Alam Tujuh Bintang Klan kita telah turun ke Laut Alam Bintang Tujuh dari tanah leluhur kita. Laut Alam Tujuh Bintang penuh dengan bala bantuan kita sekarang. Ayo pergi ke Seven Stars Realm Sea. Mereka semua tahu bahwa ketika Reaper Behemoth mengamuk dan memburu mereka, satu-satunya jalan keluar adalah Laut Alam Bintang Tujuh. Oleh karena itu, mereka semua memikirkan setiap metode yang mungkin untuk pergi ke Seven Stars Realm Sea. Dengan bantuan Zhao Sanling dan Ji Yuan Kuan, manusia mengevakuasi Laut Alam Tujuh Bintang dan melarikan diri dari batas wilayah domain surga. Sebaliknya, semua orang luar menuju Laut Alam Tujuh Bintang berharap untuk bergabung dengan tiga ras luar dunia void dalam upaya mereka untuk menjadikan seluruh dunia fana ke dalam domain mereka dengan momentum yang luar biasa. Dalam arus robekan abu-abu, tubuh kering Grand Monarch Unholywin dipengaruhi oleh aura robekan dan berubah menjadi abu. Tubuh Ni Tian bersinar dengan cahaya berdarah saat ia secara bertahap tumbuh lebih besar dan lebih besar. Tidak cukup? Ini tidak cukup. Aura daging dari Grand Monarch Unholywin, yang memiliki gelar yang tidak pantas, tidak cukup bagiku untuk berhasil melunakkan tubuhku hingga batasnya. Suara mendesing. Ni Tian melompat keluar dari arus abu-abu dalam wujud raksasanya. Begitu dia keluar, dia mendengar teriakan kaget dari segala arah. Laut Alam Tujuh Bintang telah jatuh. Tiga ras luar dari dunia Void telah memasuki Laut Alam Tujuh Bintang. Domain batas surga sudah selesai. Ni Tian mendengar tangisan di mana-mana, dan melihat banyak prajurit Ki, yang akhirnya mengusir iblis, fantasi, dan iblis keluar dari domain salju tanpa akhir setelah Reaper Behemoth membuat dampaknya, menjadi panik. Sebagian besar dari orang-orang itu juga ingin pergi ke dunia Void untuk bersaing memperebutkan origin elixir yang membersihkan jiwa. Tapi sekarang, setelah bergegas kembali dari Seven Stars Realmsi, Ji Yuan Kuan menghela nafas berat dan berteriak, selusin raja besar telah menyerbu. Iblis, Neter Spirits, dan Bonedrudes dari dunia Void jauh lebih kuat dari yang kita duga. Menurut penilaian ku, iblis mungkin jauh lebih kuat daripada iblis di kelas yang sama. Di belakangnya, celah spasial yang terbuka mendesis. Beberapa detik kemudian, Chadwick, Divine Fins berbulu emas, dan Scott, yang telah mengecilkan wujud mereka, tiba melaluinya. Begitu tiga raja agung roh kuno melangkah ke domen salju tanpa akhir, mereka mendapatkan kembali bentuk aslinya. Tubuh mereka memiliki luka yang dalam pada mereka, dan diliputi aura kematian. Luka-luka itu terus-menerus tergagap dengan kekuatan cahaya dan kematian iblis yang menggerogoti kekuatan hidup mereka. Suara naga Scott penuh dengan kegelisahan saat dia berkata, para raja agung dari tiga ras luar dari dunia void semuanya telah muncul di Laut Alam Bintang Tujuh. Sebelum saya datang, saya melihat ribuan prajurit, binatang buas, dan kereta dari tiga ras luar telah menyerbu masuk melalui portal. Jika mereka bergabung dengan Demons, Pantasm, Fins, dan Bonebrutes dari Spirit World, kemungkinan besar. Dia tidak melanjutkan, tetapi semua orang tahu apa yang ingin dia katakan. Sepertinya ras manusia, roh kuno, dan floragrim dari dunia roh tidak akan memiliki kekuatan yang cukup untuk bersaing dengan tiga ras luar dari dunia void, dan akan berakhir dimusnahkan. Karena portal telah dibuka, kekuatan lima dewa jahat telah melonjak dengan pecahan jiwa dan ingatan yang hilang telah berkumpul. Sekarang, mereka merobek sepotong daging dari tubuh Grand Monarch Blutlass. Setelah potongan daging itu terkoyak, itu berubah menjadi doppelganger dari Grand Monarch Blutlass, ingin bergabung ke dalam tubuh aslinya. Nithian mendengus dan dengan cepat menangkap si doppelganger. Tiriskan kehidupan. Nithian. Doppelganger Grand Monarch Blutlass meraung di telapak tangan Nithian dan meledak dengan cahaya iblis yang menyelaukan dalam upaya untuk mengaktifkan bakat garis keturunannya. Berisik, kata Nithian, tampak tidak sabar. Tangannya tertutup, lalu perlahan mengencang. Meretih. Retakan tulang terdengar saat darah ungu keluar melalui jari-jarinya. Namun demikian, karena life drain, darah tidak meninggalkan tangannya, tetapi menembus kulit dan pembuluh darahnya, menyatu ke dalam dagingnya, dan meningkatkan kekuatannya. Diri sejati Grand Monarch Blutlass cukup kuat untuk melawan Nithian, tapi bagaimana mungkin doppelganger yang telah diubah dari sepotong daging yang dirobek oleh lima dewa jahat mungkin cocok dengan kekuatan Nithian. Terlebih lagi, setelah memurnikan tubuh Grand Monarch Unholywin, Nithian tidak hanya memulihkan kekuatan yang telah dia konsumsi sebelumnya, tetapi kekuatannya juga telah meningkat ke tingkat yang baru. Bising dan membosankan, Nithian mengutuk dan menyerbu ke atas untuk menyerang Grand Monarch Blutlass dengan lima dewa jahat. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Zuguangyao dan yang lainnya, bunuh orang luar yang tersisa di domain salju tanpa akhir secepat mungkin. Ye Wenhan dan yang lainnya mengangguk, oke, pada saat yang sama, seutas kesadaran jiwa Nithian juga diteruskan ke Reaper Behemoth. Ketika Reaper Behemoth yang bersembunyi di benua terapung mengetahui bahwa laut alam tujuh bintang telah jatuh dan tiga ras luar dunia void telah turun satu per satu, ia meraung dari bagian dalam benua terapung. Tiba-tiba, potongan-potongan pecahan tanah dari benua teratas melayang menjauh dari benua terapung. Benua terapung telah menjadi ranah skala super besar. Hanya pecahan bagian atasnya yang sebanding dengan meteorit besar di sungai berbintang, dan mereka memiliki aura daging Reaper Behemoth. Potongan-potongan fragment tanah beratnya lebih dari seribu pound, dan kekuatan sobeknya luar biasa-luar biasa. Grand Monarch Divine Wing of the Birdman tiba-tiba dikejutkan oleh potongan-potongan fragment tanah. Bulu-bulu jatuh dari sayapnya yang berbulu seperti kepingan salju, berkilauan dengan cahaya garis keturunan yang berharga yang segera padam seperti lampu yang terang. Di bawah kekuatan sobek, dia meraung sedih dan sedih. Laut aura dagingnya hanya bertahan beberapa detik sebelum runtuh. Saat benua terapung diam-diam mendekat, bulu-bulu seperti kepingan salju jatuh bebas ke benua itu. Tubuhnya yang indah jatuh ke benua terapung seperti bola meriam, seolah-olah telah diikat oleh gravitasi. Ceritan ketakutannya yang cepat melengking menjadi stakato. Bahkan sebelum dia bisa menyentuh tanah, tubuhnya menjadi hujan darah. Desir, bagian lain dari penembakan darat dari benua terapung menghantam Grand Monarch Black Armor dengan keras. Saat sisik seperti baju besi dari kepala Black Skale dipengaruhi oleh pecahan tanah, mereka meledak dengan cahaya gelap yang cemerlang. Segera setelah itu, jeritan kesakitan terdengar. Dou Tianchen melihat lebih dekat, dan melihat siklon abu-abu yang mengandung makna mendalam dari kekuatan merobek telah menyusup melalui celah-celah di antara sisik seperti armor Grand Monarch Black Armor seperti sambaran petir. Kemudian, mereka menghancurkan tubuhnya dari dalam. Tentakel seperti ular piton memanjang dari benua terapung dan tiba-tiba melilit pinggang tebal Grand Monarch Black Armor dan perlahan menariknya ke benua terapung. Di arus abu-abu, tubuh raksasa Ripper Behemoth yang menakutkan muncul dari laut dalam. Semua orang yang melihat sosok kolosalnya yang samar melalui arus abu-abu menahan napas tanpa sadar. Itu terlalu besar. Dou Tianchen berkata, dan kemudian menemukan suaranya sendiri sangat aneh. Behemoth semacam ini mungkin senjata yang sebenarnya untuk melawan tiga ras luar dari dunia void. Tidak heran tiga ras luar dari dunia void tidak pernah berani menyerang wilayah raksasa di era ketika mereka berkembang. Retakan, retakan, suara tulang Ripper Behemoth yang hancur di benua terapung terdengar menakutkan. Setelah dibawa ke benua terapung, bahkan teriakan Grand Monarch Divine Wing dan Grand Monarch Black Armor berhenti. Tampaknya para pemimpin Birdman dan Black Skully, yang telah dibujuk untuk bergabung dengan operasi oleh Grand Monarch Eternal Purgatory dan Grand Monarch Unholy Wind, telah menjadi makanan Ripper Behemoth. Tulang Star Behemoth jatuh kembali ke tangan Ni Tian lagi. Garis Darah Pembagian Domain Begitu bakat garis keturunannya Lifeblend dirilis, tulang itu segera menyerap aura dagingnya yang luar biasa, dan dengan demikian menampilkan bakat domain seplit dalam bentuk yang lebih sempurna. Awan kemerahan melayang menuju Grand Monarch Blutlass Setiap awan kemerahan terbuat dari benang darah halus. Grand Monarch Blutlass hampir tenggelam oleh kekuatan brutal yang kuat dari aura primordial kuno yang dapat membunuh semua makhluk dan mendominasi tiga dunia. Di selimuti awan kemerahan yang indah, lautan aura daging Grand Monarch Blutlass dengan cepat meleleh, seperti es dan salju yang dibakar oleh api. Garis keturunan Grand Monarch Blutlass juga ditundukkan oleh aura daging dari tulang Star Behemoth. Setelah lautan aura dagingnya dihancurkan oleh domain seplit, lima dewa jahat bergandengan tangan untuk membanting, mencakar, dan merobek tubuh iblisnya, merobek potongan daging dari tubuhnya. Setiap potongan daging yang dirobek oleh lima dewa jahat diserap dengan lancar oleh nitian. Begitu potongan daging jatuh ke telapak tangannya, kekuatan daging murni mereka diambil tanpa ampun, dan koneksi Grand Monarch Blutlass dengan mereka terputus. Setiap potongan daging mengandung kekuatan daging yang telah diakumpulkan selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun. Itu adalah asal mula kekuatannya. Dengan setiap potongan daging yang hilang, kekuatan bertarungnya berkurang. Namun, setelah nitian mendapatkan dagingnya, dia memperbaikinya dalam waktu yang sangat singkat. Grand Monarch Blutlass dapat melihat bahwa nitian dalam bentuk raksasanya tumbuh sedikit demi sedikit seperti pohon kuno berdasarkan kekuatan dagingnya. Grand Monarch Blutlass berteriak, Dia sangat tidak mau dikalahkan oleh nitian seperti ini, dan tidak mau melihat dagingnya sendiri menjadi energi yang membuat nitian lebih kuat. Selain itu, lima dewa jahat yang mengepungnya jelas semakin kuat. Sihir jiwa yang mereka tampilkan menjadi semakin rumit. Meskipun dia sangat akrab dengan pantasem, dia tidak bisa melihat melalui sihir jiwa mereka. Hati Grand Monarch Blutlass dipenuhi dengan keraguan. Tidak, ini tidak benar. Tak satupun dari ini. Dia segera menyadari bahwa dia tidak lagi mampu melawan nitian, yang kekuatannya telah melonjak lagi dengan bantuan lima dewa jahat. Untuk pertama kalinya, dia berpikir bahwa dia bukan tandingan nitian. Laut Alam Tujuh Bintang Dengan pemikiran ini, tatapannya seolah menembus lapisan ruang dan melihat di Laut Alam Bintang Tujuh. Grand Monarch Blutlass menjadi bersemangat lagi, dan tertawa, Mereka benar-benar sudah tiba. Alih-alih dengan keras kepala tinggal untuk melawan nitian sampai mati, Grand Monarch Blutlass berusaha keras untuk terbang menuju celah spasial yang menghubungkan ke Seven Stars Realm Sea yang telah dibuka Ji Yuan Kuan. Dia ingin bergabung dengan iblis dunia void di Laut Alam Tujuh Bintang. Ji Yuan Kuan mencibir. Usaha yang bagus. Karena kata-katanya, celah spasial yang dituju oleh Grand Monarch Blutlass tiba-tiba mulai tertutup. Tepat saat celah spasial akan menutup, tangisan tajam yang bisa merobek gendang telinga tiba-tiba terdengar dari dalamnya, membuka. Sebuah lengan putih yang penuh dengan kekuatan maut mencuat dari dalam celah penutup, dan dengan paksa membukanya kembali. Orang luar dengan tulang putih akan melewati celah spasial dan memasuki domain salju tanpa akhir. Sepertinya dia tertawa sinis saat awan energi kematian meledak di celah spasial. Dunia Fana. Kekuatan spasial yang telah dilepaskan Ji Yuan Kuan dan kesadaran jiwa yang dia gabungkan ke dalamnya dipengaruhi dan ditekan oleh energi kematian. Kesadaran jiwanya mengendalikan kekuatan spasial untuk menutup celah spasial. Ledakan kedua kekuatan ini berarti bahwa Ji Yuan Kuan telah kehilangan kendali atas celah spasial yang telah dia buka. Dia hanya bisa menyaksikan Bonedrudes of the Void World masuk ke domain of endless snow. Mata Grand Monarch Blutlass tiba-tiba menyala saat dia datang mengaum. Dunia kosong. Bonedrudes. Kemudian dia buru-buru berteriak, Aku adalah Raja Agung yang haus darah dari iblis di dunia roh. Tolong beritahu dunia Void tentang kekalahan kami di domain salju tanpa akhir. Bonedrudes yang berada di tengah celah spasial berkata dengan keras, Agatha tepat di belakangku. Yakinlah, kami akan menyerang domain of endless snow satu per satu. Sukses. Sukses. Pada saat ini, potongan-potongan fragment tanah tiba-tiba melesat keluar dari benua terapung. Fragmen-fragmen itu terbang ke celah spasial yang menganga dengan kecepatan yang sangat cepat dan momentum yang menakutkan, seperti meteorit yang jatuh. Tubuh tulang Bonedrudes yang dipenuhi dengan aura kematian terlempar kembali ke lorong spasial oleh pecahan tanah. Kekuatan Star Behemoth. Bonedrudes memekik di dalam celah spasial. Seperti meteorit, lebih banyak fragment membombardir Bonedrudes satu demi satu, dan membuatnya menghilang secara bertahap. Ji Yuan Kuan tampak sangat terkejut dan gembira. Aku kembali memegang kendali. Dia buru-buru melepaskan gumpalan kesadaran jiwanya untuk mendorong kekuatan spasialnya untuk menutup celah spasial. Tatapan muram muncul di mata Grand Monarch Blutlass, yang telah menantikan tiga ras luar dari dunia void turun ke domain salju tak berujung satu persatu. Orang luar lainnya yang tidak melarikan diri dari domain of endless snow semuanya kecewa melihat celah spasial itu dekat. Suara mendesing. Ni Tian perlahan turun. Lima dewa jahat menggeram, mengangkat netherki yang mengepul, dan mengunci mata mereka ke Grand Monarch Blutlass sekali lagi, ingin membunuh Grand Monarchi Iblis di tempat. Grand Monarch Blutlass, yang babak belur dan memar, tiba-tiba berubah menjadi sambaran petir ungu dan melarikan diri. Begitu dia melarikan diri, orang luar lainnya benar-benar dikalahkan dan bubar, tidak peduli kelas dan pangkat mereka. Beberapa orang luar yang menganggap diri mereka kuat mundur ke daerah terpencil dari domain of endless snow, atau meninggalkan domain of endless snow ke Seven Stars Realms Sea. Sementara itu, yang lebih lemah lainnya yang berada di kelas 7 atau 8 kembali ke tanah leluhur mereka di dunia roh melalui lorong spasial tempat mereka datang, di mana mereka akan menunggu tiga ras luar dunia void untuk mengambil alih dunia fana dunia sehingga mereka bisa kembali. Ji Yuan Kuan, yang telah kembali dari Seven Stars Realms Sea, berkata dengan wajah serius, Ni Tian. Saya meninggalkan celah spasial di Seven Stars Realms Sea agar manusia itu pergi sesegera mungkin. Saya juga telah memberi tahu dan mendesak lima sekte dan tiga klan di batas domain surga untuk meninggalkan batas domain surga sesegera mungkin melalui portal teleportasi. Namun, dia berhenti sebentar sebelum melanjutkan, domain batas surga berbatasan dengan domain bintang jatuh dan domain surga piton. Prajurit Ki yang kuat kemungkinan dapat mengungsi, tetapi ada sejumlah besar manusia di domain batas surga yang hampir tidak akan bisa melarikan diri. Selain itu, tiga ras luar dari dunia void kemungkinan akan menyerang domain bintang jatuh dan domain surga terlarang juga. Mendengar ini, hati Ni Tian tiba-tiba menjadi sangat berat. Akan sulit untuk memusnahkan orang luar yang telah melarikan diri, kata Ye Wen Han dari Heaven Spun Pavilion Lembut. Kemudian, dia melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang berkumpul. Seberapa kuat mereka dari dunia void di laut alam tujuh bintang? Apakah kita memiliki peluang untuk menang jika kita bergabung melawan mereka? Tidak mungkin, jawab Ji Yuan Kuan dengan senyum masam. Selusin Grand Monarch, Grand Monarch Eternal Purgatory, Grand Monarch Blutlass, dan orang luar dari dunia roh. Mempertimbangkan kekuatan kita, tidak mungkin untuk melawan mereka. Bagaimana jika kita bergandengan tangan dengan roh kuno? Ye Wen Han bertanya. Semua orang secara alami menoleh untuk melihat Grand Monarch Primal Wood, Chadwick, Scott, dan Divine Fins berbulu emas, yang semuanya adalah Raja Agung. Diawasi, ketiga roh kuno sangat tidak nyaman. Ni Tian, yang baru saja bertarung dalam pertempuran sengit, melihat ke atas dan menemukan bahwa Yuki Miao dan Grand Monarch Eternal Purgatory telah terbawa oleh pertarungan mereka, dan tidak lagi terlihat. Dia terdiam beberapa saat sebelum berkata kepada Grand Monarch Primal Wood dan yang lainnya, jika ras luar dari dunia void bergabung dengan iblis, pantasem, dan bone brute dari dunia roh untuk menghancurkan ras kami dan ras anda, kami juga tidak. Anda juga tidak akan bisa menghindarinya. Aku tahu, Scott of the Dragons berbicara. Dia ragu-ragu, dan kemudian berkata, apakah kita bergandengan tangan atau tidak, kita tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan mereka saat ini. Chetvix setuju, dia benar. Bahkan jika kami, roh purba, bergandengan tangan denganmu, aku khawatir kami bukan tandingan mereka, kecuali jika kepala suku kami dan ahli manusia domen dewa terakhirmu kembali. Kalau tidak, kita tidak akan bisa melawan tiga ras luar yang datang untuk kita. Fins ilahi berbulu emas mengangguk. Jika kita tidak bertarung, kemana kita bisa pergi? Ye Wenhan bertanya dengan keras. Tiga Raja Agung Roh Kuno memandang Ni Tian dengan mata berbinar. Setelah membeku beberapa saat, Ni Tian menyadari apa yang ingin mereka katakan dan mencibir. Laut Bintang Diam, apakah menurut Anda si Landstar si aman? Sungai Neter mengalir sampai ke Laut Bintang Diam. Apa menurutmu Neter Spirits akan melupakannya begitu saja? Tidak. Kami bersedia bertarung. Chetvix maju dan berbicara. Tapi kami berharap klan kami dengan nilai garis keturunan rendah akan memiliki tempat tinggal. Jika mereka dipindahkan ke Laut Bintang Senyap, kita tidak akan ragu, dan akan melawan orang luar dari dunia void sampai akhir. Ya, kami perlu memastikan kelanjutan balapan kami, Scott menimpali. Pesan di mata Grand Monarch Primal Wood dan mata Divine Fins berbulu emas adalah sama saat mereka berdua menatap Ni Tian. Mendengarkan percakapan antara Ni Tian dan Grand Monarchy Ancient Spirit, beberapa manusia yang tidak mengetahuinya penuh dengan keraguan saat mereka berdiskusi dan bertanya satu sama lain, Laut Bintang Sunyi adalah tanah yang aman. Bahkan beberapa orang dari empat sekte besar kuno tidak menyadari keberadaan Laut Bintang Senyap, atau fakta bahwa Ni Tian dapat mengaksesnya. Setelah berpikir sejenak, Ni Tian menjawab, Aku berjanji. Saya akan mengizinkan Anda untuk memindahkan klan Anda dengan nilai garis keturunan rendah di dunia roh ke Laut Bintang. Tetapi para ahli Anda akan bergandengan tangan dengan kami untuk melawan ras luar dari dunia void. Itu adalah ide awal kami, Grand Monarch Primal Wood mengutarakan pendapatnya. Scott menghela nafas dalam-dalam. Bahkan jika kita kalah, bahkan jika kita semua mati di dunia vana, selama ras kita bertahan, pengorbanan kita akan sia-sia. Saya tidak menyangka bahwa ras luar dari dunia void akan bergabung untuk menyerang dunia vana ketika dunia roh binasa. Sepertinya kita tidak akan bisa lepas dari era yang bermasalah. Belum tentu, Ni Tian berbicara dengan suara yang dalam. Scott terkejut, apa? Ni Tian mendengus. Siapa bilang kita pasti kalah? Apakah Anda lupa bahwa ada tempat yang disebut Laut Bintang Terkutuk? Apakah Anda lupa bahwa para ahli di sana telah menghentikan orang luar dunia void dari menyeberangi Laut Bintang Terkutuk untuk membuat masalah di dunia vana? Laut Bintang Terkutuk di Laut Alam Bintang Tujuh Iblis, Bonedrudes, dan Netherspirits yang tak terhitung jumlahnya dari dunia void memenuhi area di atas Laut Rilem, bersama dengan binatang purba, termasuk binatang perang Devil Flame, burung Nethersword, dan Blue Deligers. Semua binatang ini membutuhkan Netherski, Devilki, dan Deatki untuk bertahan hidup, dan merupakan mitra pertempuran paling terpercaya dari Iblis, Bonedrudes, dan Netherspirits. Beberapa dari mereka memancarkan aura daging yang bahkan lebih kuat dari tuan mereka. Sebuah roda besar yang tingginya ribuan meter dan tampaknya telah ditempa dari lusinan jenis logam yang berbeda dapat terlihat perlahan berputar tinggi di atas Laut Rilem. Itu diukir dengan jimat kuno Iblis, simbol jiwa Netherspirits, dan bahasa rahasia kematian Bonedrudes. Saat diputar, semua jimat, simbol, dan skrip rahasia itu bersinar menyilaukan seperti bintang yang tak terhitung banyaknya. Pada saat yang sama ketika roda berputar, tidak hanya energi di Laut Alam Bintang 7, tetapi energi di seluruh batas domen surga tampaknya terpengaruh, dan mulai mengalami perubahan besar. Sungai berbintang yang luas di dunia fana dipenuhi dengan Ki Spiritual, Pantasem Ki, Demon Ki, Kekuatan Api, dan Kekuatan Bintang, bersama dengan berbagai jenis kekuatan dan energi lainnya. Tapi sekarang, semua jenis kekuatan secara paksa diubah menjadi Ki Iblis Murni, Ki Neter, dan Ki Kematian. Kekuatan spesial yang tidak bisa diubah itu sepertinya menghilang seperti asap saat roda raksasa itu berputar. Roda berputar tinggi dalam kehampaan dengan cara yang mendominasi, seolah-olah didorong oleh ribuan dewa jahat dan secara paksa membentuk kembali Laut Alam 7 Bintang dan batas wilayah domen surga. Melolong, banyak binatang roh yang tinggal di dekat Laut Alam Bintang 7 dan membawa aura daging khusus mati dengan kekerasan dan kematian mendadak. Setelah kematian mereka, kekuatan sisa mereka menyebar ke sungai berbintang dan diubah menjadi Deat Ki. The Devil Ki, Neter Ki, dan Deat Ki berwarna ungu kehitaman, Cian berkabut, dan abu-abu pucat. Mereka dengan cepat mengembun menjadi kelompok yang terbang menuju tujuh bintang mati yang mengelilingi Laut Rilem. Banyak pavilion dan istana batu indah yang dibangun oleh berbagai sekte manusia di atas bintang-bintang yang mati dihancurkan, bangsal pelindung dan perisai mereka berkurang menjadi sedikit cahaya yang menghilang ke sungai berbintang. Mengenakan baju besi iblis yang terbuat dari logam ilahi ungu dan duduk di atas monster cantik yang membawa garis keturunan gelede ungu, Agatha dari iblis melihat sekeliling dan berkata dengan cara yang menakjubkan, Roda pengubah energi Void adalah senjata yang hebat. Perang memang. Roda pengubah energi Void adalah senjata khusus yang telah disiapkan oleh iblis, Bonedrudes, dan Neter Spirits untuk invasi mereka ke dunia roh dan dunia fana. Senjata perang yang hebat ini dapat mengubah beragam kekuatan dan mengubah alam dan domain menjadi istana rumah iblis, Bonedrudes, dan Neter Spirits. Ledakan, sebuah Bonedrudes tiba-tiba terbang mundur dari celah spasial yang menganga. Tubuh tulang tuan, keturunan tulang Raja Agung, baik Grand Monarch Grey Bones of the Boney Brutes dan Agatha of the Devils berseru kaget, seolah-olah mereka tidak menyangka bahwa ahli Bonedrudes akan gagal memasuki domain of endless snow melalui celah spasial itu. Keretakan spasial itu dengan cepat sembuh dan menghilang. Suara melengking Grand Monarch Bon Posterity kemudian bergemuruh. Itu adalah Star Behemoth yang kalian sebut sebagai Reaper Behemoth. Itu membombardir saya ketika saya berada di tengah jalan. Berengsek! Banyak Bonedrudes mengutuk, berdiri di atas kereta perang yang terbuat dari tulang atau duduk di atas kuda tulang. Bintang Raksasa! Agatha si iblis bertanya dengan tatapan dingin di matanya. Kami memang membayar harga yang mahal untuk berurusan dengan Star Behemothes selama era yang jauh. Tapi waktu telah berubah. Kami tidak pernah berhenti bergerak maju. Sekarang, bahkan Star Behemoth tidak terkalahkan lagi. Dengan tawa licik, Grand Monarch Bon Posterity menimpali. Itu benar. Kami sudah lama menemukan cara yang efektif untuk menghadapi Star Behemothes. Sayangnya, Void Spirits berbalik melawan kita, kata Agatha dengan mendengus dingin. Jika kita masih memiliki ahli kekuatan spasial di pihak kita, kita pasti sudah pergi ke dunia roh dan dunia fana sejak lama. Mereka tidak hanya menghianati kita, tetapi mereka bahkan berusaha keras untuk menggagalkan rencana invasi kita. Ngomong-ngomong, Pei Yukong sedang sekarat, kata Grand Monarch Bon Posterity. Begitu dia melakukannya, Void Spirits tidak akan menjadi masalah lagi. Agatha memberikan perintahnya, sekarang mari kita melintasi batas domain surga, lalu kita akan mengubahnya menjadi benteng kita dari mana kita akan mengambil satu domain manusia demi satu, sampai kita menaklukkan seluruh dunia fana. Juga, kita harus membangun koneksi dengan Iblis, Bone Brute, dan Pantasm, jadi kita bisa mentransfer informasi dan kekuatan secara efektif. Keturunan Tulang Raja Agung mengeluarkan perintah yang sama kepada anggota klannya. Suara mendesing. Subjiwa dari Grand Monarch, Tausan Spirits of the Nether Spirits, tiba-tiba terbang keluar dari Realm Sea di bawah. Meskipun itu hanya Subjiwa, baik Agatha dan keturunan Tulang Raja Agung menoleh untuk menghadapinya dengan hormat. Grand Monarch Unholywin telah binasa, kata Subjiwa dari Grand Monarch Tausan Spirits. Ada Bibrida bernama Nitian di dunia fana yang perlu kamu perhatikan secara khusus. Saya tidak tahu bagaimana dia melakukannya, tetapi dia berhasil menghidupkan kembali lima Raja Agung yang perkasa dari rakyat saya dan membuat mereka bertarung untuknya. Ekspresi Agatha berkedip, Nitian aku menangkapnya hidup-hidup sekali di dunia void. Dia memang spesial. Kami memang harus ekstra hati-hati dengannya. Ada beberapa lainnya juga, saran Grand Monarch Grey Bones. Seorang wanita bernama Dong Li membawa aura Raja Kegelapan. Agatha si iblis berdiri terperanjat. Dong Li, Raja Kegelapan, Jiyuan Kuan dari Void Spirit Society tampak bersemangat dan senang ketika dia bertanya, Laut bintang yang terkutuk. Apa yang kamu tahu, Nitian? Apakah ada kekuatan di laut bintang terkutuk yang dapat digunakan untuk melawan penjajah dari dunia void? Bukankah laut bintang yang terkutuk? Ye Wenhan berkata, mengerutkan kening. Suguang Yaodan yang lainnya dari istana bintang fragmentaris kuno mengarahkan pandangan mereka ke bawah, ekspresi rumit muncul di wajah mereka. Itu tabu untuk berbicara tentang pemberontak manusia di laut bintang yang terkutuk. Karena itu, biasanya tidak ada yang mau. Mungkinkah mereka yang dianggap bengkok oleh empat sekte besar dan telah dibuang atau dikejar ke laut bintang terkutuk telah membentuk kekuatan yang cukup kuat untuk melawan ras kuat dari dunia void? Meskipun beberapa dari mereka telah mendengar desas-desus tentang kekuatan rahasia itu baru-baru ini, mereka tidak berani mempercayainya. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Nityan berkata, jika kita datang ke tempat di mana perbukitan dan sungai berakhir, idiom di ujung tali seseorang, mungkin saya akan melakukan perjalanan ke laut bintang terkutuk. Saya telah melakukan beberapa percakapan dengan Feng Bei Luo dari sekte mayat surgawi. Saya pikir orang-orang di laut bintang terkutuk itu akan bersedia membantu kami berurusan dengan orang luar dari dunia void. Hanya saja saya tidak tahu seberapa kuat mereka sebenarnya. Mendengar ini, Ji Yuan Kuan berkata, jika kita benar-benar sampai pada titik di mana umat manusia menghadapi kehancuran dan kita harus mencari bantuan mereka, saya akan bersedia mengesampingkan harga diri saya dan pergi meminta bantuan mereka. Namun, yang lain tetap diam. Sekarang, aku membutuhkan mayat orang luar. Nityan melepaskan mata bintangnya, yang kemudian melayang ke arah yang berbeda seperti lampu terang untuk mencari orang luar yang telah dibunuh oleh prajurit ki manusia dalam pertempuran. Sebagian besar dari orang luar itu berada di kelas 7 dan 8. Orang luar di kelas seperti itu tidak menarik Reaper Behemoth. Namun, dalam jumlah besar, mereka akan membantu untuk peningkatan garis keturunan Nityan. Kamu bebas untuk mengumpulkannya, kata Ye Wenhan dari Heaven Spun Pavilion tanpa ragu-ragu. Selain Yuki Miao, kontribusimu untuk kemenangan kami adalah yang terbesar. Karena tampaknya orang luar yang mati itu tidak akan membantunya, dan kamu akan memainkan peran kunci dalam pertempuran kita di masa depan, semakin kuat dirimu, semakin baik bagi kita semua. Tidak ada yang menentangnya. Nityan mengangguk, baik-baik saja maka. Kemudian, dia menoleh ke Dong Li, yang agak jengkel dengan pelarian Grand Monarch Netercheneler, dan berkata, Saya tidak pandai menyusun strategi. Kalian harus mendiskusikan bagaimana kita harus melawan penjajah dari dunia void. Dengan kata-kata ini, dia menunjuk ke benua terapung. The Reaper Behemoth telah kembali sadar dan tidak akan kehilangannya lagi dalam waktu dekat. Itu akan sangat membantu kami dalam pertempuran yang akan datang juga. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia mulai berpindah di antara area berbeda dari domain salju tak berujung menggunakan Starship. Setiap kali dia mengeluarkan Starship, satu atau beberapa mayat baru akan diikat ke wujudnya yang diperbesar. Ini berulang puluhan kali. Saat dia kembali ke tanah beku di Realm of Falling Snow, sudah ada tumpukan besar Pantasm, Demons, Fins, Black Skaless, dan Birdman yang melekat pada wujud besarnya. Tiriskan kehidupan, pemurnian kehidupan. Dia mengaktifkan bakat garis keturunannya untuk menyerap kekuatan daging dari tumpukan mayat orang luar. Esensi darah segar dipadatkan saat tubuhnya semakin disempurnakan dan diperluas. Pada saat tubuhnya tumbuh kembali menjadi 9.000 meter, dan esensi darahnya mencapai batas seribu tetes, alam darah yang sesuai dengan garis keturunannya mengambil inisiatif untuk membuka gerbangnya untuknya. Pada saat berikutnya, gumpalan jiwanya terbang ke lautan darah yang tak berujung. Kekuatan hidup yang kaya dan luar biasa memenuhi setiap sudut lautan darah yang tak terbatas. Tetesan darah esensi yang tak terhitung banyaknya telah berkumpul untuk membentuk alam darah kehidupan ini, asal mula garis keturunan nitian. Gumpalan jiwanya melayang di lautan darah seperti balon yang melayang di angin. Medan magnet misterius memancar kekuatan kehidupan murni dari kedalaman lautan darah, di mana tampaknya ada kebenaran hakiki kehidupan. Tertarik padanya, gumpalan jiwanya terbang langsung menuju kedalaman laut darah. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Seperti panah, banyak sinar cahaya kehidupan melesat dari kedalaman lautan darah ke segala arah. Mereka membawa pengetahuan dan kebenaran mendalam tentang kekuatan kehidupan, metode rahasia untuk mengeluarkan sihir kehidupan, atau potongan-potongan kenangan yang telah hilang dari sejarah. Banyak dari mereka mengenai gumpalan jiwa nitian dan dengan cepat menghilang, seperti sambaran petir yang melintas di langit. Namun, pada saat kontak, pengetahuan dan kebenaran hidup yang mereka bawa terpatri dalam jiwanya dan menjadi bagian abadi dari ingatannya. Hanya saja sebagian besar ilmu yang mereka bawa sangat mendalam dan sulit dipahami. Meskipun garis keturunan hidupnya telah memasuki kelas 9 dan dia telah membangkitkan banyak bakat dan sihir garis keturunan, dia masih merasa seolah-olah dia berada di tengah-tengah awan dan kabut. Idiom bingung. Sihir garis keturunan baru apa yang bisa kubangkitkan kali ini? Penuh antisipasi, dia melakukan yang terbaik untuk mendekati jantung lautan darah, di mana medan magnet memancarkan kekuatan esensi kehidupan. Dia memiliki perasaan bahwa jika gumpalan jiwanya dapat mencapai jantung lautan darah dan melihat esensi misterius kehidupan, maka dia akan mampu membangkitkan sihir kehidupan yang paling kuat dan mengungkap rahasia terbesar dari kekuatan kehidupan. Oleh karena itu, dia tidak menghabiskan waktu merenungkan pengetahuan yang tercetak di jiwanya saat berkas cahaya melintas dan mengenai gumpalan jiwanya. Dia sangat sadar bahwa dia tidak akan bisa tinggal di lautan darah yang tak berujung ini untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, dia harus menggunakan waktunya sepenuhnya di sini untuk mendekati jantung lautan darah di mana di sana terletak esensi kehidupan. Di dunia luar, esensi darah dan kekuatan jiwanya dikonsumsi pada tingkat yang mengkhawatirkan saat dia menjelajahi alam darahnya. Merasakan ini, dia menjadi semakin cemas. Meskipun dia tahu bahwa dia sudah dekat dengan jantung lautan darah, dan dia bisa merasakan keberadaan medan magnet kehidupan yang aktif di depannya, dia sepertinya tidak dapat mencapainya. Koma, di domain salju tanpa akhir, Dong Li, ahli domain dewa dari sekte yang berbeda, Grand Monarch Primal Wood, dan tiga Raja Agung Roh Kuno berkumpul di alam salju kristal untuk membahas bagaimana mereka akan bertarung melawan orang luar dari dunia void. Reaper Behemoth tidak ikut serta dalam pertemuan itu. Benua terapung terbang di antara area berbeda dari domain salju tanpa akhir saat menemukan orang luar yang bersembunyi di alam berbeda dan mencari pembalasan seperti menggali cacing tanah. Sejumlah Grand Patriarch Iblis dan Pantasem kelas sembilan diseret ke benua terapung dan menjadi makanannya yang lesat. Setelah beberapa saat, keseluruhan domain of endless snow yang luas dibersihkan dari orang luar. Suara mendesing. Aura abu-abu pucat secara bertahap menyebar dari benua terapung menuju setiap sudut domain of endless snow. Seperti perisai, perlahan-lahan menyegel seluruh domain salju tak berujung. Itu adalah cara Reaper Behemoth untuk melindunginya. Dengan cara ini, bahkan jika mereka yang berasal dari dunia void yang berpengalaman dalam kekuatan spasial mencoba memasuki domain salju tanpa akhir, mereka harus memecahkan segel aura dagingnya terlebih dahulu. Sementara itu, Ji Yuan Kuan, Zhao Sanling, dan ahli manusia lainnya masih bisa masuk dan keluar dari domain of endless snow dengan bebas. Setelah melakukan ini, benua terapung terbang ke alam salju yang jatuh, di mana Ni Tian fokus pada kultifasinya. Dia memasuki asal-usul garis keturunannya. Reaper Behemoth bisa menutupi seluruh domain of endless snow dengan aura daging dan kesadaran jiwanya. Wajar jika dia bisa menyusup ke alam salju yang jatuh dengan kesadaran jiwanya dan melihat bahwa Ni Tian sedang duduk dengan tenang, diselimuti selaput darah khusus. Berkat aura daging dan kesadaran jiwanya, Reaper Behemoth tiba-tiba merasakan anomali. Apa itu? Jutaan serangga aneh tampak memekik di suatu tempat di sepanjang perbatasan domain salju tak berujung. Itu adalah lautan serangga coklat yang sekecil lalat, yang membuat mereka hampir tidak ada dibandingkan dengan ukurannya. Namun, ketika jutaan dari mereka berkumpul, aura yang mereka pancarkan memberinya rasa bahaya. Itu adalah perasaan bahwa mereka dapat menyebabkan kerusakan yang sebenarnya. Raja besar dari dunia void tiba-tiba muncul dari lautan serangga yang tak terhitung banyaknya. Di antara mereka adalah Agatha of the Devils, Grand Monarch Bonposterity of the Bonedrudes, dan subjiwa dari Grand Monarch Thousand Spirits, yang merupakan kepala suku Netherspirit. Seperti yang kami harapkan, itu adalah aura daging Star Behemoth yang menyegel domain salju tak berujung. Berkerumun di sekitar tubuh tulang besar Grand Monarch Bonposterity, subjiwa Grand Monarch Thousand Spirits, dan Agatha, serangga tampaknya bekerja untuk para Grand Monarch ini. Di belakang lautan serangga berdiri Grand Monarch Glutlas, Grand Monarch Netherseneler, dan Grand Monarch Grey Bones. Dalam waktu sesingkat itu, Raja Agung luar dari dunia roh telah bertemu dan mencapai saling pengertian dengan Raja Agung dari dunia void, dan menjadikan domain salju tak berujung sebagai target pertama mereka. Dengan kata lain, mereka telah memutuskan untuk menyingkirkan Reaper Behemoth, yang telah membuat mereka frustrasi berulang kali, terlebih dahulu. Bangkit di atas lautan serangga, bayangan jiwa Grand Monarch Thousand Spirits berkata kepada Grand Monarch Glutlas dan Grand Monarch Netherseneler dari Spirit World, kami telah mencari cara untuk menghadapi Star Behemoth sejak kekalahan pertama yang kami derita. Makhluk-makhluk kolosal yang suram itu. Hanya setelah mencari selama bertahun-tahun, kami akhirnya menemukan cara untuk mengalahkan mereka, yaitu melalui perayap Behemoth ini. Behemoth Crawler membawa garis keturunan dari 19 jenis serangga langka yang berbeda, termasuk lintah pemakan tulang, serangga pemakan logam, dan kumbang surga. Beberapa dari mereka hanya hidup di dunia void, sementara yang lain hanya dapat ditemukan di dunia roh dan dunia fana. Yang paling penting dari mereka adalah sejenis serangga parasit khusus yang hidup di tubuh Star Behemoth. Seperti racun, mereka dapat merusak dan menggerogoti tubuh Star Behemoth dari dalam, melemahkan mereka dan merusak aura daging mereka. Kami menemukan mereka dan mencampurnya dengan serangga langka lainnya dari tiga dunia untuk membuat mereka lebih kuat dan lebih mematikan bagi Star Behemoth. Juga, kami telah membesarkan mereka di area terlarang di dunia void dan memberi mereka makan daging dan darah Star Behemoth, sehingga mereka akan terpesona dengan kekuatan daging Star Behemoth. Setelah waktu yang lama, mereka akhirnya berevolusi menjadi spesies serangga baru yang dapat menyusup ke aura daging Star Behemoth dan mengebor ke dalam tubuh mereka Behemoth Crawler. Jika sejumlah besar Behemoth Crawler memasuki tubuh Star Behemoth, mereka akan dapat memakan daging dan darahnya dan melahirkan lebih banyak lagi Behemoth Crawler dalam waktu singkat dan akhirnya membunuh Star Behemoth. Niat membunuh yang kuat memenuhi mata Grand Monarch Blutlass, Grand Monarch Neter Channeler, dan Grand Monarch Grey Bones, yang semuanya telah kehilangan banyak klan karena Reaper Behemoth, segera setelah mereka mendengar ini. Jika kita bisa menyingkirkan Reaper Behemoth itu, tidak akan ada orang yang cukup kuat untuk mempertahankan dunia fana, kata Grand Monarch Grey Bones. Grand Monarch Blutlass juga sangat terkesan dengan kekuatan sekutu mereka dari dunia Void. Sekarang, mereka telah bergabung dengan lebih dari selusin Raja Besar Iblis, Neter Spirit, dan Bone Drude. Meskipun sebagai pemimpin mereka, Agatha hanya di kelas 10 awal dan keturunan tulang Raja Agung hanya di kelas 10 menengah, mereka berjumlah besar. Selanjutnya, Grand Monarchi kelas 10 akhir sedang dalam perjalanan ke dunia fana juga. Ini membuat mereka merasa bahwa menyapu dunia fana akan semudah membalikkan tangan mereka. Pergi. Begitu Grand Monarch Towsan Spirits melambaikan tangannya, lautan Behemoth Crawler berkerumun menuju domain of endless snow seperti banjir besar. Mencicit, 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 merasakan aura daging Reaper Behemoth, perayap Behemoth mengeluarkan suara mencicit yang menggetarkan, dan dengan cepat mencapai perisai aura daging yang dibuat oleh Reaper Behemoth. Saat mereka menggerogoti perisai aura daging yang sangat besar, garis keturunan mereka yang paling jahat dan luar biasa yang dirancang untuk star Behemoth meledak. Beberapa saat kemudian, mereka menggerogoti lubang besar di perisai aura daging Reaper Behemoth, seperti asam yang memakan karet. Setelah melahap kekuatan daging itu, Behemoth Crawler yang mungil terhuyung-huyung, seolah-olah mereka mabuk. Saat terbang, mereka bertelur, yang menetas dan menjadi perayap Behemoth baru dalam waktu yang sangat singkat. Segera, jumlah perayap Behemoth meningkat 20 persen, alih-alih berkerumun menuju jantung domain saljuta berujung, Behemoth Crawler yang baru lahir dan yang lama menyebar dan menggerogoti perisai aura daging Reaper Behemoth untuk melahirkan lebih banyak lagi Behemoth Crawler. Ini benar-benar bekerja. Grand Monarch Blutlass berseru dengan tawa jahat. Orang luar lain dari dunia roh bergabung dengannya dalam tertawa jahat dan liar. Mereka telah menghabiskan terlalu lama ditekan oleh dan dalam ketakutan akan Reaper Behemoth. Reaper Behemoth telah memainkan peran penting dalam kedua kekalahan mereka di Domain of Heaven Spun dan Domain of Endless Snow. Dari cara mereka melihatnya, jika mereka menemukan cara untuk menghadapi Reaper Behemoth, manusia sudah lama jatuh dan menjadi budak mereka. Tidak heran asal usul garis keturunan kita terletak pada mereka. Saat memasuki dunia Fana, mereka mengeluarkan roda pengubah energi void yang perkasa dan melepaskan perayap Behemoth untuk menyelesaikan masalah kita dari akarnya. 1540. Di tujuh bintang mati yang mengelilingi Laut Alam Tujuh Bintang. Portal teleportasi rusak yang ditinggalkan oleh berbagai sekte manusia diperbaiki oleh Iblis dan Netherspirits. Melalui mereka, para ahli kuat dari dunia void menyusup ke dunia manusia dengan bantuan Iblis, Pantasm, Iblis, dan Bone Brute. Bersama-sama mereka memiliki lebih dari selusin Raja Agung, yang masing-masing akan dapat dengan mudah mendominasi wilayah manusia manapun yang tidak dilindungi oleh pakar wilayah dewa. Domain Kedalaman Dingin, Domain Sembilan Belokan, Domain Rawa Gelap, Domain Ilusi Surgawi. Domain Manusia Jatuh Satu Demi Satu. Dengan Iblis, Fantasi, dan Bone Brute yang memimpin, Iblis, Bone Drudes, dan Netherspirits memecat wilayah manusia, dan membantai semua orang yang berani memberontak melawan mereka, hanya memelihara dan membesarkan yang lemah seperti ternak. Dalam waktu yang sangat singkat, lebih dari selusin Domain Manusia jatuh ke tangan penjajah dari dunia void. Di alam salju kristal, gumpalan cahaya pedang melayang di sekitar lengan Ye Wenhan saat dia menerima berita terbaru. Sambil mengerutkan kening, dia menoleh ke Dong Li dan berkata, Domain asal surga baru saja dipecat. Sekter Roh Beladiri telah diratakan dengan tanah, semua murid mereka di Domain Void atau lebih tinggi di bantai. Dong Li menghela nafas, Sekter Roh Beladiri. Dia telah belajar dari Nithian bahwa dia memiliki hubungan yang cukup baik dengan Sekter Roh Beladiri, karena dia telah bertarung bersama Cai Longge dan Cai Feng Wu, pasangan saudara-saudari, di Medan Perang Pecah. Mengapa para murid dari Sekter Roh Beladiri tidak dievakuasi ke alam yang dilindungi oleh formasi mantra agung yang saleh? Dong Li bertanya, Ye Wenhan tersenyum pahit dan berkata, berapa banyak alam yang dilindungi oleh formasi mantra agung yang saleh? Ada rana utama Istana Bintang Fragmentaris Kuno, Void Spirit Society, Sekte Lima Elemen, dan beberapa sekte seperti Sekte Surgawi Awal yang jauh dan Istana Kemurnian Mendalam. Seberapa luas dunia manusia, ada berapa sekte di dalamnya. Bagaimana kita bisa mengevakuasi mereka semua ke daerah yang aman? Itu benar, Ji Yuan Kuan menimpali. Saat orang luar dari dunia Void bergabung dengan orang luar dari dunia Roh, kekalahan telak umat manusia hampir tak terelakkan. Setelah diskusi menyeluruh, Dong Li dan para ahli lainnya sepakat bahwa alam utama Istana Bintang Fragmentaris Kuno, Void Spirit Society, dan Sekte Lima Elemen saat ini adalah tempat teraman di dunia manusia. Bahkan Grand Raja Luar Kelas 10 yang terlambat tidak akan bisa memecat mereka dalam waktu singkat. Oleh karena itu, mereka akan mengatur pasukan elit mereka yang berada di luar sana di domain yang berbeda untuk berlindung di alam seperti Realm of Fragmentaris Star yang dilindungi oleh formasi mantra agung yang saleh. Dengan melakukan ini, mereka berharap untuk memastikan kelangsungan hidup beberapa anggota sekte atau klan mereka. Pada saat ini, kura-kura hitam, yang telah berbaring malas di tanah, tiba-tiba tersentak dan menjadi waspada. Itu mendonga dan menangis ke langit. Ekspresi Dong Li berkedip dengan keheranan saat dia segera menjalin komunikasi jiwa dengan kura-kura hitam. Wajahnya yang cantik berangsur-angsur menjadi suram saat dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, kabar buruk. Sihir penyegelan di Reaper Behemoth di Domain of Endless Snow gagal. Para penyerbu dari dunia Void telah tiba di bawah kepemimpinan Grand Monarch Thousand Spirits. Mereka telah melepaskan sejenis serangga luar yang disebut Behemoth Crawler untuk menggerogoti aura daging Reaper Behemoth. Semua orang tersentak setelah mendengar kata-kata ini. Keberadaan Reaper Behemoth adalah alasan mengapa mereka tinggal di Domain of Endless Snow daripada di tempat lain. Nithian telah menjelaskan dengan sangat jelas sebelum pergi bahwa Reaper Behemoth akan memberi mereka bantuan yang kuat dalam pertempuran yang akan datang. Baik di Domain of Heaven Spun maupun Domain of Endless Snow, Reaper Behemoth telah membuktikan kemampuannya untuk membalikkan situasi sendirian. Reaper Behemoth bergabung dengan mereka telah memberi mereka kepercayaan diri yang besar. Tapi sekarang, The Behemoth Crawler secara khusus dibiarkan untuk menghadapi Star Behemothes. Para penyerbu itu membawa mereka dari dunia Void. Dong Li menambahkan dengan berat hati. The Reaper Behemoth memberitahu kura-kura hitam untuk memberitahu kita bahwa jika kita tidak merawat Behemoth Crawler itu, ia tidak akan keluar dan membantu kita bertarung. Ye Wenhan resah ketika dia bertanya, Perayap Behemoth. Apa sih mereka? Aku juga belum pernah mendengar tentang mereka, kata Ji Yuan Kuan. Kemudian, matanya berkilauan saat dia menambahkan, jika perayap Behemoth telah merusak penyegelan dan kendali Reaper Behemoth atas Domain Salju tak berujung, ini bukan lagi tempat yang aman bagi kita. Saya sarankan kita mengatur agar anggota kita yang lebih lemah pergi berlindung di Istana Bintang Fragmentaris Kuno dan Markas Void Spirit Society, sementara kita semua tetap tinggal dan mencari cara untuk memusnahkan perayap Behemoth itu. Dong Li melihat ke arahnya dan berkata, mereka yang mengendalikan perayap Behemoth adalah subjiwa dari Raja Besar Seribu Roh dan Raja Besar Iblis dan Bone Drude. Dan mereka bergabung dengan Grand Monarch Blutlas, Grand Monarch Netercheneler, dan Grand Monarch Grey Bones. Ini adalah hanya orang-orang yang kita tahu. Kami tidak tahu apakah lebih banyak Raja Besar yang perkasa telah tiba dari dunia void. Apakah kita memiliki kepercayaan diri untuk memusnahkan Behemoth Kroller tepat di bawah hidung mereka? Seluruh kerumunan ahli yang kuat terdiam setelah mendengar ini. Suara mendesing. Seberkas cahaya gelap tiba-tiba melesat melintasi sungai berbintang yang tak terbatas dan tiba di luar alam salju kristal. Dari dalam cahaya gelap mengemakan suara yang bergemak, permisi, tapi apakah Nona dong ada di sini? Segera setelah itu, iblis laki-laki muda dengan penampilan luar biasa tampan muncul dari kegelapan. Dia mengenakan pakaian yang sangat rumit dan indah, dengan rambut ungu panjang mengalir di bahunya. Upil matanya yang hitam pekat tampaknya menjadi asal mula kegelapan, berkilauan dengan pesona iblis yang memabukkan. Nama saya Aztek, di dunia void, orang memanggilku Putra Kegelapan. Kuharap kau mau keluar untuk bertemu denganku. Setiap ahli domen dewa di alam salju kristal tersentak. Setan, mata Yin Singtian, Yu Suying, dan banyak ahli manusia lainnya meledak dengan cahaya ilahi yang mempesona. Tatapan mereka menembus penghalang alam dan mendarat di sungai berbintang di luar alam salju kristal. Namun, mereka tidak bisa merasakan aura Aztek sama sekali, seolah-olah dia sepenuhnya disegel dalam kekuatan gelap. Bahkan Grand Monarch Primalwood dan tiga Grand Monarch Ancient Spirit yang melepaskan kekuatan daging dan kekuatan jiwa mereka untuk menyelidikinya, tidak merasakan apa-apa selain kegelapan, kegelapan yang paling ekstrim. Dong Li adalah satu-satunya yang tidak melakukan upaya khusus untuk memeriksanya, namun penampilan dan auranya tampaknya memasuki pikirannya dengan sangat alami. Kekuatan gelap, Dong Li berseru pelan, meskipun dipisahkan dari Aztek oleh penghalang alam, dia berhasil merasakan aura yang dia temukan sangat familiar darinya, aura batu hitam. Menurut legenda, ada total dua batu hitam, yang merupakan mata dari Raja Kegelapan yang telah meninggal. Salah satunya ada di tangannya, dan sudah menyatu dengan laut spiritualnya. Yang lain, Dong Li tiba-tiba menyadari bahwa batu hitam lainnya, mata lain dari Raja Kegelapan, pasti ada di Aztek, yang sedang menunggu di luar alam salju kristal. Raja Kegelapan adalah pemimpin terkuat dalam sejarah rakyatku, dan darahnya mengalir di nadiku. Saat suara hebat Aztek bergema dari sungai berbintang, penghalang alam Realm of Crystal Snow berguncang begitu keras, menimbulkan suara retak, seolah-olah akan pecah. Ledakan, gemuruh, banyak gunung yang tertutup salju di Realm of Crystal Snow roboh saat jurang yang dalam merobek bumi. Kegelapan tebal mulai merembes dari jurang seperti air hitam pekat. Seolah-olah kegelapan tak berujung akan melahap seluruh Realm of Crystal Snow dalam waktu singkat. Bahkan sekarang, tidak ada ahli manusia atau Raja Agung Roh Purba yang bisa melihat melalui kelas garis keturunan Aztek. Hanya suaranya yang bergemuruh dari atas, seolah-olah langit runtuh. Suara mendesing. Agatha, yang juga seorang iblis, muncul di belakang Aztek, terlihat sangat menawan. Membungkuh sedikit, dia berkata dari belakangnya, Anda bisa saja pergi ke sana dan mengambil kembali harta yang hilang itu, tuanku. Mengapa membuang-buang waktu Anda berbicara dengan manusia ini? Anda memiliki peluang bagus untuk melampaui kelas 10 di masa depan seperti yang dilakukan warisan leluhur Anda. Nada dan sikapnya dengan jelas menunjukkan bahwa dia sedang berbicara dengan atasan. Aztek menggelengkan kepalanya dan berkata, warisan leluhurku telah menyatu dengannya. Tidak akan mudah untuk memisahkannya. Ada hal-hal yang tidak akan Anda mengerti bahkan jika saya menjelaskannya kepada Anda. Jadi kamu, Raut bingung muncul di wajah Agatha. Aztek tersenyum, aku punya rencana. Kegelapan di sungai berbintang tiba-tiba menghilang. Detik berikutnya, aura gelap Aztek tampak memenuhi setiap area gelap di alam salju kristal. Seolah-olah dia berada di setiap sudut gelap. Nona dong, Anda dan saya, kami adalah pasangan yang sempurna. Hanya jika kita bersatu, asal mula kegelapan dapat dipersatukan kembali. Suara Aztek seolah bergema dari segala arah, pria bernama Nitian itu tidak pantas untukmu sama sekali. Segera, semua cahaya padam. Para ahli manusia yang berkumpul di Realm of Crystal Snow untuk membahas bagaimana mereka akan bertahan melawan penjajah dari dunia Void merasa seolah-olah mereka terjerumus ke dalam malam yang abadi. Penglihatan, indera perabah, dan kesadaran jiwa mereka semuanya dirusak. Di sungai berbintang, Agatha si iblis merasa bahwa alam salju kristal, yang awalnya tampak seperti bola salju, tiba-tiba dicat hitam dengan tinta, dan dia hanya bisa merasakan aura Aztek dari sana sekarang. Rasa hormat tambahan terlihat di wajah Agatha saat dia bergumam pada dirinya sendiri, tidak heran dia disebut putra kegelapan. Dia agak-enggan mengakui inferioritas terhadap bintang iblis yang sedang naik daun ini. Tapi sekarang, setelah melihat dia menelan seluruh Realm of Crystal Snow dalam kegelapan pekat, bersama dengan setiap ahli manusia di dalamnya, dia akhirnya menghela nafas kekaguman dan bergumam, mungkin mereka benar. Dia mungkin benar-benar menjadi pemimpin yang perkasa seperti Raja Kegelapan. Dalam kegelapan, kura-kura hitam menggeram gelisah saat mengaktifkan garis keturunan kelas 10. Pola magis gelap yang memancarkan aura misterius mulai merayap di cangkangnya yang sangat besar yang tampak seperti puncak gunung yang gelap gulita. Berdiri di atas cangkangnya yang besar, Dong Li melihat pola gelap berubah di bawah kakinya seperti gelombang ajaib. Karena kegelapan adalah sumber kekuatannya juga, dia merasa sangat beradaptasi dengannya. Terselubung dalam kegelapan total, matanya memancarkan cahaya magis hitam murni, memungkinkan dia untuk melihat setiap pohon, serangga, dan helai rumput di alam salju kristal dengan sangat jelas. Ini adalah perasaan menarik yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah dia telah menjadi dewa di alam salju kristal yang diselimuti kegelapan. Dia tidak hanya bisa melihat, tetapi bahkan merasakan dengan jiwanya kebingungan, kegelisahan, dan keheranan yang dirasakan Yin Singtian, Yu Suying, Grand Monarch Primal Wood, dan tiga Grand Monarch Ancient Spirit. Dia punya firasat bahwa jika dia mau, dia bisa membentuk kegelapan menjadi pedang dan menebasnya ke semua makhluk hidup di alam salju kristal hanya dengan pikiran. Keyakinannya pada kekuatannya melonjak. Namun, dia tersentak pada saat berikutnya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia bukan satu-satunya dewa kegelapan di alam kristal salju, saat dia menemukan bahwa iblis laki-laki muda diam-diam muncul di kejauhan, dan tersenyum licik padanya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri lagi, katanya. Aztek, putra kegelapan, apakah Anda merasa bahwa Realm of Crystal Snow seperti domain gelap Anda sendiri saat ini? Bahwa Anda dapat menangkap setiap gerakan makhluk hidup di dalamnya dan memahami apa yang mereka pikirkan. Bahwa Anda dapat merasakan aliran aura mereka dan bahkan perubahan halus di lautan spiritual mereka. Dong Li mengerutkan kening. Putra kegelapan, Anda hanya satu orang. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di alam salju kristal? Aztek tersenyum dan berkata, tentu saja tidak. Klan saya dan sekutu Neterspirit dan Bonedrude juga ada di sekitarnya. Grand Monarch Blutlas, Grand Monarch Grey Bones, dan Grand Monarch Neter Channeler dari dunia roh juga telah bergabung dengan kami. Adapun Reaper Behemoth itu, jika berani mendekati sini, kami akan mengirimkannya untuk menemui pembuatnya. Suara mendesing. Sebuah batu gelap yang seolah menyatu dengan hatinya tiba-tiba terbang keluar dari dada Aztek. Segera setelah itu, batu hitam di wilayah dan Tian Dong Li dan Oreole gelap menjadi gelisah. Dalam kegelapan akhir, batu gelap Aztek memantulkan gambar sungai berbintang di dekat alam salju kristal seperti cermin ajaib. Di dalamnya, Dong Li melihat perayap Behemoth yang tak terhitung jumlahnya, subjiwa dari Grand Monarch Thousand Spirits, Grand Monarch Bon Posterity, dan beberapa Raja Besar Iblis, Netherspirit, dan Bonedrude, bersama dengan Grand Monarch Blutlas dan Raja Besar lainnya dari dunia roh. Titik. Mereka sepertinya mencari Reaper Behemoth dengan beberapa metode khusus di area yang tidak jauh dari Realm of Crystal Snow. Sambil tersenyum, Aztek berkata, seperti yang Anda lihat, kita akan segera menemukan Reaper Behemoth itu jika tidak meninggalkan domain salju tak berujung. Begitu kami melakukannya, perayap Behemoth kami akan merangkat ke dalam tubuhnya, menggerogoti organ dalamnya, dan membunuhnya dari dalam. Adapun manusia dan roh purba di alam salju kristal. Selama aku bisa menjebak mereka di sini sampai orang-orangku tiba di sini atau sampai yang lain menyingkirkan Reaper Behemoth, apa yang bisa mereka lakukan. Banyak domain manusia Anda telah jatuh ke tangan kami. Banyak sekte dan klan yang memiliki pakar domain Sein menyerah saat melihat kami, mengetahui bahwa perlawanan mereka tidak akan ada artinya. Nona Dong, era manusia sudah berakhir. Para ahli puncak Anda dan ahli puncak roh purba semuanya terjebak di area terlarang di dunia kita. Tidak ada cara bagi mereka untuk kembali tepat waktu untuk menyelamatkan Anda. Jadi, untuk mengakhiri pidatonya yang panjang, Aztek memasang ekspresi serius dan berkata, setelah kami mengambil alih duniamu sebagai tuan barunya, mereka yang berlutut dan tunduk pada pemerintahan kami mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Mereka yang tidak patuh hanya bisa disterilkan. Suara mendesing. Suara mendesing. Kegelapan tak berujung tiba-tiba menyembur dari dalam Dongli. Batu hitam dan oreole gelapnya terbang ke dalam kegelapan dan meledak dengan aura gelap yang cocok dengan miliknya. Aku menolak untuk patuh. Geraman dingin Dongli menembus kegelapan. Senyum Aztek semakin lebar saat dia berkata, Bagus. Kamu tipe gadisku. Di sungai berbintang di luar dunia. Meskipun Agatha si iblis tidak bisa melihat apa yang terjadi di alam salju kristal, geraman keras Dongli merobek kegelapan dan bergema di sungai berbintang. Agatha kemudian menyadari bahwa pertempuran telah pecah antara Dongli dan Aztek. Bibirnya melengkung membentuk senyuman mengejek saat dia bergumam, Inilah yang Aztek ingin kamu lakukan lawan dia dengan batu hitammu dan senjatanya yang hilang. Kalau tidak, dengan kekuatan dirinya sendiri dan batu hitamnya, bagaimana mungkin dia bisa menyegel realm of crystal snow cukup lama agar yang lain bisa sampai di sini. Tapi dengan kekuatan mata lain dari Raja Kegelapan dan Aureole Kegelapan, dia akan bisa menyegel wilayah manapun. Selama pertempuran pecah dan dia menggunakan Aureole Kegelapan dan Mata Raja Kegelapan itu, mereka akan melepaskan kekuatan gelap yang cukup untuk menyegel realm of crystal snow selamanya. Sebagai seseorang yang mengenal Aztek dengan baik, Agatha telah mengetahui rencananya. Koma, Nitian, Nitian, suara jiwa ripper behemot yang mendesak bergema di lautan kesadaran Nitian. Bahkan sembilan subjiwanya jengkel setelah diguncang oleh suara jiwanya yang bergemuruh untuk waktu yang lama. Aku ingin kamu menjaga behemot crawler. Kesadaran jiwa ripper behemot menimbulkan badai besar di area tempat Nitian duduk dengan tenang saat gumpalan jiwanya menjelajahi alam darahnya. Dalam badai, bahkan pegunungan berbatu di sekitar Nitian mulai menunjukkan retakan. Bahkan sembilan subjiwa yang mengambang di atas lautan kesadaran Nitian seperti bintang-bintang terang berusaha untuk membangunkan jiwanya yang sebenarnya. Namun, jiwanya yang sebenarnya masih tidak memberikan respon apapun. Fins, Pantasm, Demons, Birdman, dan Black Skullis yang menumpuk di tanah es di sekitar Nitian masih terkuras kekuatan daging mereka berkat keajaiban life drain dan life purification. Tiba-tiba, kecepatan di mana Nitian mengambil kekuatan daging meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan. Beberapa saat kemudian, tumpukan mayat orang luar meledak dengan ledakan keras, dan menjadi abu yang terbang dalam badai. Setiap gumpalan kekuatan daging dari setiap mayat ditangkap oleh Nitian dan diubah menjadi makanan yang membantunya menjelajahi alam darahnya dan mencari kebenaran hidup yang mendalam. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, dibuat tidak sabar oleh panggilan jiwa Reaper Behemoth, sembilan subjiwa yang melayang di atas lautan kesadaran Nitian sepanjang tahun entah bagaimana terbang keluar dari atas kepalanya satu demi satu. Kesadaran jiwa besar Reaper Behemoth kemudian diringkas menjadi bentuk buram yang sangat besar di langit alam salju yang jatuh. Para penyerbu dari dunia Void ada di sini, dengan sejenis serangga yang dikenal sebagai perayap Behemoth, kata bentuk kabur The Reaper Behemoth. Mereka dibiarkan dengan mencampurkan garis keturunan sejenis serangga parasit khusus yang hidup di dalam diri kita, Star Behemothes dan berbagai serangga beracun lainnya dari tiga dunia. Tujuan keberadaan mereka adalah untuk berurusan dengan kita. Juga, Realm of Crystal Snow diselimuti kegelapan. Saya kira orang-orang disana dalam masalah. The Reaper Behemoth yang sangat menyadari situasi saat ini di Domain of Endless Snow menjelaskannya secara rincin. Setelah mendengarkan sebentar, sembilan bayangan jiwa yang telah terbang keluar dari lautan kesadaran Nithian menampilkan penampilan Nithian menjadi suram seolah-olah mereka memeras pikiran mereka secara independen untuk cara membalikkan situasi. The Behemoth Crawler Realm of Crystal Snow yang diselimuti kegelapan dan para ahli yang kuat dari dunia Void. Tiba-tiba, tetesan blut esens merah terbang keluar dari dada Nithian dan dengan cepat mengembun menjadi Doppelganger dirinya. Segera setelah itu, Subjiwa kekuatan apinya menyatu ke dalamnya, memberinya aura api yang ganas. Doppelganger kedagingan yang sangat aneh terbentuk di depan bentuk aslinya dengan esensi garis keturunan dan kekuatan api Subjiwa sebagai landasannya dan kekuatan dagingnya sebagai energinya. Selah, gumpalan cahaya merah berkeliaran di kulit terbuka merah dari Doppelganger api yang dibuat Nithian. Suara mendesing, inti spiritual berapi api yang cemerlang terbang keluar dari wilayah dan tian dari bentuk aslinya ke Doppelganger apinya. Dengan jiwa, tubuh kedagingan, dan inti spiritual, Doppelganger apinya memiliki semua kondisi yang diperlukan untuk menjadi makhluk sejati. Armor naga api, seru si Doppelganger dengan lembut, dan baju besi yang terbakar langsung terbang keluar dari cincin pegangan Nithian untuk mengenakannya. Ledakan, Doppelganger api dinyalakan, itu bahkan dengan mulus menampilkan domain api Nithian. Formasi api yang tak terduga dalam domain api yang terhubung ke flameland jelas muncul. Perayap behemoth, Doppelganger api Nithian mengerutkan kening dan bergumam, apakah hanya perayap behemoth yang dapat mengancamu? Tidak bisakah Raja Agung luar dari dunia void itu menyakitimu? Sejauh ini, hanya perayap behemoth yang bisa. Jawab Reaper behemoth, Doppelganger Nithian yang terbakar mengangguk dengan lembut, mengerti. Segera, dia menyadari bahwa domain of flying snow tampaknya perlahan mencair karena Doppelganger api miliknya. Sepertinya domain salju terbang yang dingin tidak dapat menahan Doppelganger apiku. Apa yang kamu rencanakan, Nithian? Bayangan jiwa dari Reaper behemoth bertanya. Doppelgangermu sangat kuat, tetapi menurutku itu hanya di domain sane yang terlambat. Itu tidak memiliki aura daging yang sangat kuat, jadi itu bukan bibrida seperti dirimu yang sebenarnya. Apa yang Doppelganger Anda dapat gunakan hanyalah kekuatan yang setara dengan ahli domain sane yang terlambat yang mengolah kekuatan api. Selama hidupnya yang panjang, ia telah menyaksikan banyak keajaiban dan berurusan dengan banyak makhluk cerdas di dunia fana dan dunia roh. Itu telah melihat berbagai Doppelganger. Baginya, Doppelganger api Nithian bukanlah sesuatu yang istimewa. Itu hanya di domain sane, kata Nithian sambil tersenyum, tapi itu sudah cukup. Reaper behemoth masih ingin membujuknya, tetapi bayangan jiwanya yang besar tiba-tiba terpelintir aku sudah ditemukan. Hebat, kata Doppelganger api Nithian, tiba-tiba melonjak ke langit. Dia memisahkan diri dari domain of flying snow dan terbang ke sungai berbintang, di mana dia segera melihat benua terapung yang dikelilingi oleh arus yang merobek. Begitu Doppelganger apinya pergi, aura dingin di domain of flying snow pulih. Tampaknya bentuk sejati Nithian yang diam dan tidak bergerak masih berenang di lautan darah yang tak berujung untuk mencari arti sebenarnya dari kekuatan hidup. Delapan subjiwanya yang lain tidak kembali kelautan kesadaran jiwanya, juga tidak mengembun menjadi Doppelganger lain. Mereka hanya melayang di atas bentuk aslinya, merasakan perubahan di sungai berbintang melalui mata dan jiwa Doppelganger api. Grand Monarch Bloodlust of the Demons memegang demonic moon sabre. Aura daging ungu tua yang mengambang di samping pinggangnya seperti ular piton yang menghembuskan aura iblis. Di sana, ini adalah benua terapung. Grand Monarch Neter Chenneler juga berteriak. Dripper Behemoth bersembunyi di dalam benua terapung. Menemukan benua terapung berarti kita telah menemukan Reaper Behemoth. Miliaran Behemoth crawler yang padat segera membanjiri benua terapung seperti laut. Dengan perayap Behemoth, Subjiwa Grand Monarch Towsan Spirits, keturunan tulang Raja Agung, dan beberapa Raja Agung lainnya dari dunia void berbaris dalam barisan yang tangguh. Saat mereka bergerak, Ki Iblis, Ki Neter, dan Ki Kematian yang padat menyebar menuju domain salju terbang. Subjiwa Grand Monarch Towsan Spirits menunjuk ke benua terapung dan memberi perintah kepada Behemoth crawler. Pergi, Behemoth crawler yang tak terhitung banyaknya, yang telah lama mencium aura Reaper Behemoth di benua terapung, tampak sangat bersemangat saat mereka menyerbu ke depan. Mereka secara naluriah merasa bahwa Reaper Behemoth di benua terapung akan menjadi kelesatan tertinggi. Selama mereka bisa memakan dagingnya, mereka akan dapat bereproduksi tanpa batas dalam waktu singkat, melahirkan generasi baru Behemoth crawler. Generasi baru Behemoth crawler akan menjadi lebih kuat. Di masa depan yang jauh, mereka bahkan mungkin menjadi ras kehidupan yang unik. Didorong oleh naluri mereka, mereka ingin melahap Reaper Behemoth dan membuat generasi baru yang lebih kuat dengan kematiannya. Suara mendesing. Tiba-tiba, sosok kecil yang menyala muncul di depan benua terapung. Bagi Raja Agung luar, itu tampak seperti sebutir beras, hanya sedikit lebih besar dari Behemoth crawler. Grand Monarch Glutlas menyipitkan mata, Nithian. Setelah melihat lebih dekat, dia berseru, Tidak. Itu tidak memiliki kekuatan dagingnya yang keras dan bergejolak. Sebaliknya, itu lebih seperti manusia Domain Sein biasa. Apakah dia di sini untuk mati? Grand Monarch Towsan Spirits hanya melihatnya sekilas sebelum menyadari apa yang sedang terjadi. Serupa. Ini adalah Doppelganger yang diubah dari kekuatan api dan kekuatan daging Nithian. Saya tidak mengharapkan Doppelganger belaka berani keluar untuk menghalangi kita. Ini seperti melempar telur ke batu. Segel Kuno Chiantua yang seperti wajah hantu tiba-tiba muncul di kedalaman murid Grand Monarch Towsan Spirits. Segel pemecah jiwa, serunya pelan sebelum sebuah jejak yang seperti wajah hantu terbentuk. Segel berwajah hantu menggeliat luar biasa, berubah menjadi bentuk Doppelganger api Nithian, dan kemudian, retak terbuka sedikit demi sedikit, seolah-olah itu sesuai dengan subjiwa kekuatan api Nithian. Nithian benar-benar mengalami rasa sakit yang menusuk yang berasal dari jiwanya. Tampaknya subjiwa kekuatan apinya akan retak dan meledak karena ledakan segel magis yang dibentuk oleh Raja Seribu Roh Agung. Desir, 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 saat mutiara roh melayang keluar dari domen salju terbang, lima dewa jahat menerobos penghalang alam dan tiba-tiba muncul di hadapan subjiwa Grand Monarch Towsan Spirits, seperti lima puncak gunung ilahi yang dilingkari di Netherki. Melihat lima dewa jahat, meskipun Grand Monarch Towsan Spirits sangat kuat, dia juga terkejut. Mereka, Nether Spirits dibalik lautan Behemoth Kroler berteriak saat melihat lima dewa jahat. Lima Raja, lima yang mulia, ketika mereka masih muda, mereka telah mendengar legenda roh surgawi Raja Agung dan lima bawahannya yang terkuat dari para tetua mereka. Legenda lima dewa jahat telah diturunkan dari generasi ke generasi di dunia void dan di hati Nether Spirits. Mereka bisa melihat penampilan lima dewa jahat di banyak aula Nether Spirits yang megah, gunung suci, dan tempat terlarang, jadi mereka memiliki kesan mendalam pada wajah mereka. Bang, saat kelima dewa terbang keluar, segel pemecah jiwa yang telah dipadatkan oleh Grand Monarch Towsan Spirits tiba-tiba meledak. Tidak mungkin lebih mudah bagi lima dewa jahat, yang juga Nether Spirits dengan tubuh kedagingan dan masih menjadi lebih kuat dan lebih kuat untuk menghancurkan segel pemecah jiwa yang telah dipadatkan oleh Subjiwa Grand Monarch Towsan Spirits. Tuan, saya tidak mengerti, Subjiwa Grand Monarch Towsan Spirits memusatkan perhatiannya pada lima dewa jahat dan mengucapkan kata-kata jiwa kuno dengan ritme yang aneh, seolah-olah dia ingin membangunkan mereka. Tiba-tiba, Grand Monarch Towsan Spirits memperhatikan bahwa saat dia mengucapkan kata-kata jiwa, jejak muncul di antara semua alis dari lima dewa jahat. Segel roh surgawi, Grand Monarch Towsan Spirits mengeluarkan teriakan teror untuk pertama kalinya. Dia menggosok matanya seolah-olah dia tidak percaya apa yang dia lihat. Dia melihat lagi, dan menemukan bahwa itu masih segel roh surgawi yang tercetak di antara alis lima dewa jahat, seperti kristal prismatik. Dia mengerang. Bagaimana mungkin? Suara mendesing. Pada saat itu, Doppelganger api nitian terbang ke lautan behemoth kroller seperti sungai api yang menyala yang secara bertahap berubah menjadi naga menyala yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Di tengah kobaran api, Doppelganger nitian memiliki ekspresi yang menyenangkan di wajahnya. Ini adalah perasaan yang luar biasa. Formasi api di domain santo apinya yang disalin dari tanah api tiba-tiba diaktifkan, meletus dengan api ilahi yang indah, cahaya kristal merah, dan benang api yang tidak diketahui dengan karakter ilahi. Suara mendesing. Kekosongan bergetar saat kekuatan kuat dari tanah api ekstrim keluar dari domain api nitian. Dalam sekejap, domain api nitian mulai berubah, melepaskan aura api mengerikan yang bisa membakar segalanya dan membuat semua makhluk hidup dan bahkan langit dan bumi menjadi abu. Saat ini terjadi, lautan behemot kroler mulai terbakar dari tengah, seperti karpet yang terbakar. Dalam nyala api yang mengamuk, mereka berderak saat bau terbakar mereka menyebar ribuan mil. Di tanah api di domain ujung api, gemuruh, 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 banyak gunung berapi bergetar hebat, meletus dengan sungai lava yang membakar surga, menghancurkan bumi yang mengalir ke setiap sudut tanah yang luas, memenuhi udara dengan bau belerang yang kuat. Pada saat yang sama, urat api misterius saling berhubungan di kedalaman bumi, membentuk formasi api paling dalam di tiga dunia. Formasi mantra besar ini membantu Flameline menyalurkan kekuatan api dari alam terdekat dan meningkatkan kekuatan cadangannya dengan mantap. Di danau lava yang menyala jauh di bawah permukaan bumi, mata Niyan tiba-tiba terbuka, ayah. Dia merasakan aura daging Nityan dan mendengar panggilan jiwanya. Kemudian, dia melihat wujudnya sendiri yang mengambang di danau lava seperti kristal yang berapi-api. Banyak meridian bisa terlihat berkilauan melalui kulitnya. Luar biasa dan menakjubkan, masing-masing dari mereka tampaknya dicap dengan rahasia utama api. Tiba-tiba, tubuhnya meledak dengan cahaya api yang tak berujung saat mulai berinteraksi dengan formasi api besar dari tanah api dengan cara yang mendalam. Guyuran, banyak sungai lava mendidih yang berkobar di bumi tiba-tiba datang bersama dan melonjak ke langit, di mana mereka tampaknya menembus penghalang ruang dan pergi ke tempat lain di sungai berbintang. Di luar alam salju yang jatuh, sungai yang terbakar terbang keluar dari, mata, formasi mantra di domain api Nitian satu demi satu. Masing-masing dari mereka membawa kekuatan api yang cukup kuat untuk membakar dunia manapun. Bekerja sama dengan sungai yang berkobar, Nitian melemparkan mantra api yang sangat indah saat flame dragon armor melepaskan api yang sangat deras tanpa menahan apapun. Mendesis, mendesis, jutaan perayap behemot segera menjadi abu dalam kobaran api yang menghancurkan. Para Grand Monarch luar dari dunia void, bersama dengan Grand Monarch Glutlas dan Grand Monarch Netercheneler, semuanya terperangah oleh kobaran api yang muncul entah dari mana. Pada saat mereka tersadar dari linglung, sebagian besar perayap behemot yang mereka bawa dari dunia void sudah mati. Jika diletakkan di bawah kaca pembesar, behemot crawler juga memiliki kerangka luar yang tebal dan gigi yang tajam. Bahkan alat spiritual tingkat penyaluran roh yang normal tidak dapat memusnahkannya. bagaimanapun, mereka telah dibiarkan dari berbagai macam serangga kuat dari seluruh tiga dunia. Hampir tidak mungkin bagi api yang dilepaskan oleh ahli domain sein biasa untuk melukai mereka. Namun, menghadapi api yang menghancurkan yang disalurkan dari tanah api, bahkan Raja Agung luar ini merasakan tekanan besar, belum lagi perayap behemot. Baik subjiwa Grand Monarch Towson Spirits dan Grand Monarch Bond Posterity of the Bonedrudes berseru kaget, The Behemot Crawler. Grand Monarch Bond Posterity berada di tengah lautan Behemot Crawler. Sekarang, saat api menyebar dengan liar, bahkan tubuh kurus putihnya dikelilingi oleh cahaya merah menyala. Aura api ini, tubuh Grand Monarch Bond Posterity tiba-tiba bersinar dengan cahaya pucat kematian saat matanya mengembara, seolah-olah dia sedang mencari ingatannya untuk sesuatu. Sesaat kemudian, tulang patah dari dadanya melayang di depannya. Benang kristal dari garis keturunan kematiannya bisa terlihat berkedip-kedip di dalam tulang, yang dilingkari dengan aura kematian dan korupsi yang kuat. Tulang orang mati. Grand Monarch Bond Posterity berbisik dalam bahasa kuno saat dia mengucapkan mantra garis keturunan yang memungkinkan dia untuk mengontrol tulang untuk terbang dan menyelidiki lautan api yang mengamuk. Dalam ledakan suara berderak, string kristal menguap dalam sepersekian detik. Keheranan muncul di kedalaman mata Grand Monarch Bond Posterity saat dia berseru, Grand Monarch Thousand Spirits, kita harus mengambil kembali Behemoth Crawler sekarang. Aura yang menyala itu berasal dari area terlarang di dunia kita. Banyak Raja Agung luar terguncang setelah mendengar ini. Sub jiwa Grand Monarch Thousand Spirits juga dibingungkan oleh kata-kata Grand Monarch Bond Posterity selama beberapa detik sebelum buru-buru mengeluarkan sihir garis keturunan untuk mengaktifkan cincin penyimpanan khusus dengan jiwanya. Sebuah alam misterius miniatur perlahan terwujud di telapak tangannya. Pada saat berikutnya, semua perayap Behemoth yang masih hidup melarikan diri dengan putus asa dari lautan api ke alam misterius cian misterius. Membakar, bakar semuanya. Api Doppelganger Nitian berteriak liar di api mengamuk yang membentang sejauh mata memandang. Dia tidak pernah merasa begitu luar biasa sebelumnya. Meskipun ini hanya Doppelganger apinya, dia telah berhasil menyalurkan kekuatan api yang menyala-nyala dari tanah api dengan itu, dan mendapatkan keuntungan luar biasa saat menghadapi perayap Behemoth. Api yang mengamuk masih menyala. Bahkan Grand Monarch Towsan Spirits dan Grand Monarch Bon Posterity tidak berani mendekati mereka. Awalnya, sihir jiwa yang mendalam dari Grand Monarch Towsan Spirits seharusnya menjadi ancaman besar bagi Nitian. Namun, berkat upaya bersama dari lima dewa jahat, subjiwa dari Grand Monarch Towsan Spirits ini tidak dapat menggunakan sihir jiwa neterspirit untuk memusnahkan atau menekan subjiwa kekuatan apinya tidak peduli seberapa keras ia mencoba. Karena itu, dia bisa mengendalikan kekuatan api yang luar biasa untuk membakar Behemoth Crawler di bawah tekanan minimal. Suara mendesing. Lebih banyak garis api keluar dari domain apinya untuk menyalakan perayap Behemoth yang tertinggal di belakang. Saat perayap Behemoth berubah menjadi abu, potongan-potongan kecil kekuatan daging terbang keluar. Namun, karena ini hanya dopelganger api Nitian, itu tidak bisa mengandalkan bakat garis keturunannya yang unik untuk menyalurkan kekuatan daging disosiatif ke dalam tubuhnya. Beberapa saat kemudian, Grand Monarch Thousand Spirits mengumpulkan semua Behemoth Crawler yang masih hidup. Lautan Behemoth Crawler yang sebelumnya tangguh menghilang sepenuhnya, memperlihatkan subjiwa Grand Monarch Thousand Spirits, Grand Monarch Bonposterity, Grand Monarch Blutlass, Grand Monarch Netercheneler, dan Grand Monarch lainnya dari dunia Void di depan benua terapung. Titik, serangga kecil, raungan Reaper Behemoth bergema dari dalam benua terapung, bergemuruh melalui sungai berbintang. Jelas, itu telah dibuat marah oleh Behemoth Crawler. Untuk pertama kalinya, itu, yang telah menghabiskan bertahun-tahun bersembunyi di kedalaman laut hitam yang tak berujung, muncul dari permukaan laut. Suara mendesing, bentuk yang sangat besar perlahan naik melalui kabut abu-abu pucat yang menyelimuti benua terapung. Melolong, saat mengeluarkan raungan murka, bahkan ruang di sekitarnya menunjukkan celah halus seperti cermin yang retak. Setiap celah tampaknya terhubung ke area sungai berbintang yang belum dipetakan. Dengan lolongan, itu benar-benar menghancurkan ruang. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari Reaper Behemoth. Baru setelah itu Reaper Behemoth terbang keluar dari benua terapung yang diselimuti kabut sepenuhnya. Doppelganger Apini Tian menyentakkan kepalanya ke arah itu dan tidak bisa menahan diri untuk berseru. Apa? Bentuk asli Reaper Behemoth adalah seperti kelabang raksasa dengan kaki setajam silet yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa tentakel tumbuh dari kepalanya yang besar dan tampak menakutkan. Tentakel raksasanya telah menjangkau dari benua terapung sebelumnya, di mana mereka tampak sebesar naga surgawi bagi manusia. Namun, saat Reaper Behemoth mengungkapkan dirinya yang sebenarnya, tentakel itu sekarang tampak sangat kecil dan lembut. Realm of Falling Snow, yang tidak jauh dari Reaper Behemoth, tampak seperti bola salju yang tidak mengesankan dibandingkan dengan tubuhnya yang sangat besar. Sebagai perbandingan, Grand Monarch Blutlass dan semua Grand Monarch dari dunia void tampak sekecil semut. Bahkan Nitian, yang tingginya sekitar 9000 meter, tampak seperti serangga kecil di sebelah Reaper Behemoth. Mendesis, dengan ayunan santai dari dua kaki depannya yang tajam, Reaper Behemoth berhasil menyalurkan garis-garis cahaya yang indah dari beberapa zona gangguan luar angkasa yang tidak diketahui. Membawa kekuatan sobek, mereka menembak ke dada kurus Grand Monarch Bond Posterity satu demi satu seperti pedang bercahaya. Dada Grand Monarch Bond Posterity langsung terbelah, dan kemudian tubuh tulang besarnya pecah seperti batu bata mainan dan meledak menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang mengisi kekosongan. Kegentingan Kegentingan Tulang-tulang yang hancur dari Grand Monarch Bond Posterity terus dipengaruhi oleh kekuatan robek yang tak henti-hentinya. Potongan-potongan tulang yang patah segera meledak menjadi debu. Hatinya yang telah dilindungi oleh tulang rusuknya dan bersinar dengan cahaya kematian juga berkurang menjadi kepulan asap abu-abu pucat yang menghilang dalam jalinan cahaya. Garis-garis cahaya yang telah disalurkan oleh Reaper Behemoth dari daerah yang tidak diketahui di sungai berbintang ini tidak hanya membawa kekuatan garis keturunan yang menghancurkan dari Reaper Behemoth tetapi juga berbagai macam kekuatan tak dikenal. Kekuatan aneh itu menghancurkan tubuh Grand Monarch Bond Posterity yang hancur menjadi debu tanpa meninggalkan pecahan terkecil sekalipun. Bahkan jiwanya gagal melarikan diri dan padam seperti lampu ditiup angin. Suara mendesing. Mutiara roh melayang dari alam salju yang jatuh. Gumpalan jiwa patah Grand Monarch Bond Posterity disalurkan dan terbang ke dalamnya dengan derus samar. Dengan setiap gumpalan yang menyatu menjadi mutiara, mutiara itu menyala untuk sesaat. Sub jiwa Grand Monarch Towsan Spirits berdiri terperanjat. Tepat ketika dia hendak menyerang, dia memperhatikan bahwa lima dewa jahat sedang menatapnya dengan ganas dari arah yang berbeda. Semua ahli luar yang kuat dari dunia void sangat terguncang saat mereka berseru keturunan tulang Raja Agung. Seorang Raja Agung kelas 10 menengah dari ras kita dibunuh oleh Star Behemoth begitu saja. Tanda seru, kekuatan yang menghancurkan seperti itu. Sebagai Grand Monarch kelas 10 menengah, Grand Monarch Bond Posterity of the Bonedrudes telah membuat namanya di antara tiga ras dunia void. Namun, sekuat sebelumnya, dia telah binasa segera setelah Ripper Behemoth muncul dari benua terapung dan melancarkan serangan murka. Semua hati Raja Agung luar lainnya berpacu dengan ngeri saat mereka menatap Ripper Behemoth yang tampak seperti kelabang raksasa yang tujuh kali lebih besar dari alam salju yang jatuh. Suara mendesing. Ketakutan mereka terhadap Star Behemoth yang telah dicap di bagian terdalam dari garis keturunan mereka terbangun. Gambar Star Behemoth memburu dan membunuh ahli luar dari berbagai ras selama era primal meletus di benak mereka. Mereka berasal dari garis keturunan kuno yang nenek moyang mereka telah wariskan ke generasi selanjutnya melalui sihir rahasia. Kekuatan Star Behemoth dengan gambaran-gambaran mengerikan di benak mereka, para ahli luar yang kuat menghirup udara dingin, dan akhirnya menyadari mengapa leluhur mereka tidak memiliki keberanian untuk memasuki dunia roh selama makhluk-makhluk raksasa ini berkembang pesat. Seorang Raja Besar Iblis kelas 10 awal tampaknya tersadar dari mimpi buruk saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Untungnya bagi kita, spesies makhluk mengerikan ini praktis telah punah. Namun, apa yang membunuh penguasa sungai berbintang yang perkasa ini? Selain Reaper Behemoth ini, apakah ada Star Behemoth lain yang masih hidup di tiga dunia? Seperti kelabang raksasa, Reaper Behemoth melolong, potongan-potongan pesan jiwa memasuki dopel ganger api Nithian seperti sambaran petir. Nithian, bantu saya menangani perayap Behemoth. Bakar mereka menjadi abu jika mereka terbang lagi. Dengan kata-kata ini, ia mulai mengacungkan kakinya yang tajam. Dengan setiap gerakan setiap kaki, itu merobek kekosongan, seperti mengiris tirai gelap dengan pisau. Cahaya yang bahkan Nithian tidak bisa identifikasi mengalir keluar dari celah seperti air terjun yang indah, bercampur dengan kekuatan garis keturunan unik dari Reaper Behemoth kekuatan merobek. Air terjun cahaya dengan cepat menyebar dan terbang menuju para ahli luar dari dunia void dan dunia roh dalam upaya untuk memusnahkan mereka semua. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Setiap seberkas cahaya agung tampaknya membawa kekuatan penghancur yang dapat dengan mudah menembus dan menghancurkan alam seperti alam salju yang jatuh. Nithian yakin bahwa tidak ada prajuritki manusia dengan basis kultivasi di bawah domen dewa yang dapat bertahan bahkan sedetik di bawah serangan garis-garis cahaya itu. Apa yang disebut domen kekosongan dan suci mereka pasti akan meledak saat kontak. Hal yang sama berlaku untuk orang luar. Saat seberkas cahaya agung melesat melewati, Raja Besar Iblis kelas 10 awal yang berteriak meledak, bersama dengan lautan aura dagingnya dan binatang perang api Iblis yang dia duduki. Darah, tulang, organ dalam, dan potongan dagingnya jatuh seperti hujan. Meskipun kepingan-kepingan itu berusaha untuk bersatu kembali, jalinan-jalinan cahaya yang mulia menghantam mereka berulang-ulang sampai mereka hancur menjadi debu. Dalam sekejap mata, cahaya itu mereduksi Raja Agung Iblis kelas 10 awal menjadi aura daging ungu tua. Pakar kuat dari dunia void dan dunia roh akhirnya mogok dan mulai melarikan diri sambil berteriak. Tuan Seriburo, meskipun Grand Monarch Tau San Spirits hanya menampilkan dirinya di salah satu subjiwanya, dia adalah pemimpin operasi ini. Pemimpin Tinggi Iblis dan Bonedrudes tidak turun ke dunia vana dengan pasukan mereka, karena mereka saat ini diduduki di area tertentu di dunia void dan laut bintang terkutuk. Nitian melihat sekeliling dalam nyala api yang mengamuk, memberikan perhatian khusus pada Grand Monarch Tau San Spirits. Perayap Behemoth yang dikendalikan oleh Grand Monarch Tau San Spirits adalah senjata terpenting mereka untuk digunakan melawan Reaper Behemoth. Jika Grand Monarch Tau San Spirits melepaskan mereka lagi, dia akan melakukan yang terbaik untuk menyalurkan lebih banyak api dari flameland untuk memusnahkan mereka. Selama Grand Monarch Tau San Spirits tidak melepaskan mereka, dia hanya akan menunggu dan melihat bagaimana situasinya akan berkembang. Segera, dia menyadari bahwa Star Behemoth yang telah mendominasi era primal memang sangat kuat. Koma, di alam salju yang jatuh. Diri sejati Nitian masih duduk di sana, benar-benar tidak bergerak. Awalnya, aura daging ungu tua dari Raja Agung Iblis kelas 10 awal yang telah dibunuh oleh Reaper Behemoth seharusnya perlahan menghilang di sungai berbintang. Namun, entah bagaimana disalurkan oleh Nitian. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Gumpalan aura daging ungu gelap jatuh dari sungai berbintang dan menyatu menjadi diri sejati Nitian yang masih mencari kebenaran hidup di lautan darah yang tak berujung. Awalnya, konsumsi daya daging yang luar biasa telah membuat tubuhnya sedikit layu. Namun, infus aura daging Raja Agung kelas 10 awal dengan cepat mengisi kembali dirinya yang sebenarnya dengan kekuatan dan membuat tubuhnya penuh dan kuat kembali. Meski begitu, Nitian tidak membuka matanya. Subjiwanya masih mengambang di atas kepalanya, menjaga dirinya yang sebenarnya dengan waspada. Namun, mereka masih tidak dapat membangun kembali komunikasi dengan jiwanya yang sebenarnya. Di antara mereka, subjiwa kekuatan bintang Nitian bersinar seperti bintang karena tercermin pada situasi secara independen. Jiwa sejati dan subjiwaku seharusnya saling berhubungan setiap saat, kecuali lautan darah tak berujung yang sekarang dijelajahi oleh jiwa sejatiku berada di luar dunia ini. Garis keturunan spesies yang berbeda sesuai dengan alam darah yang berbeda, di mana anggota spesies dapat mencari sihir garis keturunan unik mereka. Apakah tanah misterius ini benar-benar ada, atau hanya ilusi, dan hanya dapat dinilai oleh jiwa? Jika mereka benar-benar ada, di mana mereka berada, itu tidak mungkin dunia fana atau dunia roh. Jangan bilang mereka ada di dunia void. 1545 di lautan darah yang tak berujung. Gumpalan jiwa Nitian masih terfokus pada terbang menuju jantung lautan darah, di mana medan magnet kehidupan yang misterius berada. Gumpalan jiwa ini telah lama diisolasi dari tubuh kedagingannya dan semua subjiwanya. Oleh karena itu, ia tidak tahu apa yang dilakukan oleh dirinya yang sebenarnya, subjiwa, dan dopelganger saat ini. Suara mendesing. Sinar cahaya kehidupan terus memancar dari kedalaman lautan darah seperti pelangi yang indah. Gumpalan jiwanya terus dipukul dari waktu ke waktu. Setiap kali terkena, kebenaran mendalam tentang kehidupan dan rahasia kekuatan kehidupan yang di bawah sinar cahaya akan tercetak secara alami di atasnya. Namun, sebagian besar pengetahuan itu tidak jelas dan sulit dipahami. Segera, dia menyadari sesuatu. Ini bukan pertama kalinya dia memasuki alam darahnya. Semua kunjungannya sebelumnya berlangsung singkat, di mana dia merasa lelah tak lama setelah dia masuk dan jiwanya telah kembali ke tubuhnya. Namun kali ini, dia tidak merasa lelah sama sekali, meskipun dia sudah berada di sini cukup lama. Dia menemukan ini agak tidak biasa. Tiba-tiba, dia melihat sosok hijau zamrut di kejauhan, hem. Sangat tertarik, dia tidak bisa membantu tetapi mengubah arah dan terbang ke arah itu. Dia secara bertahap mendekatinya. Segera, dia menemukan bahwa bentuk hijau zamrut juga dalam bentuk jiwa murni dan merupakan kumpulan kesadaran jiwa. Setelah dia cukup dekat, bentuk hijau zamrut itu sepertinya tiba-tiba menyadari keberadaannya dan berubah menjadi pohon hijau zamrut kecil. Itu sangat mudah dan segar sehingga tampaknya terbuat dari air. Rasa keakraban langsung melanda nitian, pohon kehidupan. Itu adalah pohon kehidupan generasi ketiga. Dia yakin bahwa pohon hijau zamrut kecil di depannya ini adalah pohon kehidupan yang pernah diatemui yang berakar di mata titan pohon kehidupan generasi ketiga. Cahaya kehidupan yang memancar dari kedalaman lautan darah juga menembusnya dari waktu ke waktu, menyampaikan kebenaran kehidupan yang mendalam. Itu melakukan hal yang sama denganku. Nitian langsung menyadari bahwa seperti dia, generasi ketiga generasi ketiga juga telah memasuki asal-usul garis keturunannya melalui beberapa metode khusus untuk mencari rahasia utama kekuatan kehidupan. Melihat betapa aktifnya pohon kehidupan, dia memiliki perasaan bahwa dibandingkan dengan dia, mungkin lebih mudah untuk mendekati jantung lautan darah di mana medan magnet misterius itu berada. Merasakan pendekatannya, pohon kehidupan generasi ketiga mengiriminya gumpalan kesadaran jiwa yang agak kabur, ini kamu, aku harus berterima kasih atas apa yang kamu lakukan di laut bintang senyap. Grand Monarch Primal Wood of the Floragrims hanya bisa bergabung dengan jajaran Grand Monarch kelas 10 akhir karena kekuatan yang diberikan pohon kehidupan kepadanya. Itu juga karena Grand Monarch Primal Wood telah mampu membentuk aliansi dengan roh kuno, pergi menemukannya di laut bintang diam, dan menghentikan cabang sungai Neter dengan bantuannya. Itu juga telah menciptakan Floragrim. Setiap Raja Besar Floragrim, termasuk Grand Monarch Heavenly Wood dan Grand Monarch Life Wood, memandangnya sebagai asal dari garis keturunan mereka. Itu adalah eksistensi perkasa yang mampu menciptakan spesies baru dan memberi kekuatan pada Raja Agung. Setiap kali nitian mengingat adegan yang tak terlupakan di mana pohon kehidupan generasi pertama yang kolosal telah menembus banyak alam dengan cabang-cabangnya yang sangat besar, dia akan merasa sangat terguncang. Pohon kehidupan di depannya ini hanya terlihat sangat kecil karena itu adalah generasi ketiga, dan itu hanya bayangan jiwa. Mengetahui latar belakangnya, nitian penuh dengan pemujaan saat menghadapinya. Ditambah lagi, nitian telah memperoleh buah kehidupan darinya ketika dia masih muda dan lemah. Dari apa yang dia pelajari, itu adalah keberadaan yang cerdas dengan kesadarannya sendiri sepanjang waktu, yang berarti dia hanya bisa memetik buah kehidupan itu karena membiarkannya. Nitian terus terbang ke arahnya, berkata, sama-sama. Siapa yang mengira bahwa spekulasi saya sebenarnya benar, dan garis keturunan kami memiliki asal yang sama. Satu-satunya perbedaan di antara kita adalah bahwa kekuatan hidup yang Anda warisi sebagian besar membawa keajaiban kehidupan tumbuh-tumbuhan, sedangkan kekuatan hidup yang saya warisi terutama mengenai makhluk dalam bentuk daging. Lagipula, aku adalah makhluk kedagingan. Pohon kehidupan generasi ketiga menanggapi dengan pesan jiwa. Aku telah merasakan keberadaanmu sejak hari kamu membangunkan garis keturunanmu. Saya juga tahu bahwa kesadaran jiwa Anda tidak pernah meninggalkan lautan darah, karena Anda menghabiskan seluruh waktu Anda di sini menjelajahi keajaiban lautan darah. Tetapi sekali lagi, kekuatan Anda saat ini tidak memungkinkan Anda untuk meninggalkan lautan darah. Namun, sekarang aku di sini, aku bisa mengajakmu berkeliling. Apa maksudmu? Nithian bingung. Aku akan menunjukkan padamu seperti apa sungai berbintang di awal. Dengan kata-kata ini, bayangan jiwa pohon kehidupan dengan cepat berubah dan menyelimuti bayangan jiwa Nithian seperti gelembung hijau zamrut. Kemudian, seperti cahaya suar, gelembung hijau zamrut perlahan keluar dari lautan darah tak berujung yang telah dilakukan Nithian dengan sekuat tenaga untuk dijelajahi. Tetesan darah merah yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul untuk membentuk lautan darah yang tak berujung ini, asal usul garis keturunan Nithian. Namun, pada saat ini, dia dibawa keluar dari lautan darah yang sampai saat ini dibatasi oleh pohon kehidupan seperti ikan yang diambil dari laut. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa gumpalan jiwanya telah meninggalkan lautan darah dan naik semakin tinggi ke langit. Dari sudut pandangnya, lautan darah yang tak berujung masih tampak tak terbatas dan dipenuhi dengan kekuatan daging yang sangat besar. Namun, setelah muncul dari laut, dia akhirnya bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dia lihat sebelumnya. Dia melihat arus warna-warni kacau yang tampaknya mengandung setiap jenis kekuatan yang diketahui manusia, seperti ki spiritual, ki iblis, kineter, ki kematian, dan percikan cahaya bintang. Berbagai macam dari mereka melayang di atas lautan darah yang tak berujung seperti awan dengan warna berbeda. Sebuah sungai cian berkabut tiba-tiba memasuki pandangannya. Itu melayang dan membentang sejauh mata memandang di langit dan bumi yang kacau ini. Dia tidak bisa sungai neter. Setelah melihat sungai, Ni Tian bergidik dan memiliki perasaan aneh bahwa gumpalan jiwanya bercita-cita untuk terbang ke dalamnya. Di laut bintang senyap dan laut alam bintang tujuh, dia telah memperoleh pencerahan dari sungai neter dan mengambil jejak jiwa ke dalam jiwanya yang sebenarnya. Tiba-tiba, sungai mulia lainnya muncul di area lain di surga, meskipun tidak menyeberangi sungai neter. Menatap sungai dan merasakan aliran waktu di dalamnya, Ni Tian berseru, sungai waktu. Kemudian, dia terus melihat sekeliling. Saat itulah dia melihat area yang diselimuti kegelapan ekstrim di tengah kabut berbagai warna. Inti dari kekuatan gelap terpancar darinya. Kemudian, ada puncak gunung abu-abu pucat yang sangat tinggi yang dipenuhi dengan kekuatan kematian. Pesan jiwa pohon kehidupan bergema di benak Ni Tian, tiba-tiba mencerahkannya. Hidup bermanifestasi sebagai laut, jiwa dan waktu bermanifestasi sebagai sungai, kematian bermanifestasi sebagai puncak gunung, sementara kegelapan bermanifestasi sebagai kegelapan. Ini adalah tempat di mana garis keturunan semua spesies berasal, dan seperti apa sungai berbintang ini pada awalnya. Jiwa Ni Tian sangat terguncang. Tetesan darah esensi yang tak terhitung jumlahnya telah mengembun menjadi lautan darah tak berujung yang menyimpan harta karun yang merupakan kebenaran kehidupan yang mendalam. Sebuah sungai yang berkelok-kelok berisi keajaiban jiwa, dengan roh kuat yang tak terhitung banyaknya naik dan turun di dalamnya. Sungai panjang yang megah lainnya mencatat potongan sejarah yang kaya, dengan salah satu ujungnya mewakili masa lalu dan ujung lainnya mewakili masa depan, syarat dengan rahasia waktu. Uncak gunung abu-abu pucat yang tinggi yang tampaknya tidak terbuat dari apapun kecuali tulang berdiri di seberang lautan darah kehidupan. Dibungkus dalam cahaya kematian, itu mewujudkan dao kematian. Kemudian, ada area kegelapan yang melahap semua cahaya yang menyinarinya dan memancarkan kekuatan gelap yang paling penting. Lautan kehidupan, sungai jiwa, sungai waktu, dan asal mula kegelapan. Ini hanya keajaiban yang diceritakan pohon kehidupan kepada Nityan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Ada banyak lagi awan berwarna-warni dan garis-garis cahaya yang mengandung kekuatan besar di langit dan bumi yang kacau ini, yang juga tampaknya mengandung keajaiban tak terbatas yang menunggu untuk ditemukan. Tiba-tiba, Nityan merasa bahwa dia kehilangan kekuatan jiwanya pada tingkat yang mengkhawatirkan. Sebelum gumpalan jiwanya meninggalkan lautan darah, konsumsi kekuatan jiwanya tidak drastis. Karena itu, dia tidak merasa kelelahan. Namun, sekarang dia telah diselimuti oleh pohon kehidupan dan dibawa keluar dari lautan darah yang sesuai dengan garis keturunan hidupnya. Sementara dia dikejutkan oleh pemandangan menakjubkan di sekitarnya, dia juga mulai mengkonsumsi kekuatan jiwanya dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal yang sama berlaku untuk pohon kehidupan. Dia bisa melihat bahwa bangsal zamrut yang menyelimutinya seperti balon semakin tipis dan kurang stabil. Merasakan kehilangan kekuatan jiwanya yang cepat, dia buru-buru bertanya, di mana tempat ini? Mengapa sungai itu ada di sini? Apakah itu yang disebut Neter River? Bukankah itu berubah dari lautan kesadaran Grand Monarch Heavenly Spirit setelah kematiannya? Juga? Apa hubungan antara asal kegelapan itu dan Raja Kegelapan, Gunung Kematian dan Kaisar Tulang? Suara mendesing. Bangsal bulat berubah dari bayangan jiwa pohon kehidupan kembali ke lautan darah yang tak berujung. Setelah kembali ke lautan darah, pohon kehidupan kembali ke wujudnya sebagai pohon kecil berwarna hijau zamrut. Konsumsi kekuatan jiwa drastis nitian juga berhenti saat bayangan jiwanya tenggelam ke laut darah. Lautan kehidupan ini adalah asal mula garis keturunannya, alam darahnya. Oleh karena itu, itu cukup aman untuk gumpalan jiwanya selama itu tetap di dalamnya. Namun, begitu meninggalkannya, dia akan menghabiskan kekuatan jiwanya puluhan kali lebih cepat. Pohon kehidupan meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaannya. Langit dan bumi kacau yang baru saja kamu lihat adalah alam darah semua makhluk. Sungai Neter yang Anda bicarakan disebut sungai jiwa. Sejauh yang saya tahu, laut kehidupan ini telah ada sejak surga dan bumi yang kacau ini muncul. Adapun river of souls, river of time, dan mountain of deat, karena mereka bukan asal dari garis keturunanku, aku tidak yakin kapan mereka muncul. Tapi aku tahu bahwa apa yang disebut sungai Neter yang mengalir melalui dunia void, dunia roh, dan dunia fana hanyalah cerminan dari sungai jiwa itu. Itu adalah produk dari wasiat Grand Monarch Heavenly Spirit yang berkomunikasi dengan river of souls. Ketika sungai jiwa itu pertama kali muncul di sini, Neter Spirits bahkan belum ada. Grand Monarch Heavenly Spirit hanyalah yang pertama mengungkap misteri river of souls dan memenangkan pengakuannya. Itulah mengapa dia mampu melampaui batas kelas 10. Raja Kegelapan dari Iblis memahami kedalaman tertinggi dari asal mula kegelapan. Dan Kaisar Tulang dari Bonedrudes memperoleh dao kematian dari gunung kematian itu. Mereka bertiga berhasil melampaui batas kelas 10 dan dianggap sebagai tokoh paling luar biasa di tiga dunia. Nitian penuh dengan penghormatan setelah pohon kehidupan menjelaskan alasan mengapa Raja Kegelapan, Kaisar Tulang, dan roh surgawi Raja Agung begitu kuat padanya. Nitian merasa tercerahkan. Jadi yang disebut Neter River tidak ditransformasikan dari lautan kesadaran Grand Monarch Heavenly Spirit, melainkan manifestasi misterius, atau refleksi, yang dihasilkan dari sisa Grand Monarch Heavenly Spirit yang akan berkomunikasi dengan River of Souls. Tapi kemudian, dia tampaknya menyadari kenyataan yang mengejutkan ketika dia tiba-tiba berkata, generasi pertama dari dirimu sendiri bertempur melawan roh surgawi Raja Agung, yang tampaknya berkontribusi pada kematiannya. Jika Grand Monarch Heavenly Spirit mengungkap misteri mendalam dari River of Souls dan menjadi termasyur yang melampaui kelas 10, maka bukankah itu berarti kamu, orang yang mengalahkannya, juga telah melampaui kelas 10. Tanda seru, jika roh surgawi Raja Agung, Raja Kegelapan, dan Kaisar Tulang masing-masing memenangkan pengakuan sungai jiwa, asal kegelapan, dan gunung kematian, maka kamu pasti telah memenangkan pengakuan laut kehidupan ini. Cahaya pencerahan tampak melintas di gumpalan jiwa nitian. Kamu benar, pohon kehidupan menjawab, hanya dengan melampaui batas kelas 10 kita dapat meninggalkan alam darah kita sendiri untuk melihat seperti apa tempat ini sebenarnya. Misalnya, jika bukan karena bantuan saya, Anda tidak mungkin meninggalkan laut kehidupan untuk melihat keseluruhan langit dan bumi yang kacau ini sekarang. Raja Kegelapan muncul dari asal kegelapan roh surgawi Raja Agung keluar dari sungai Jiwa Kaisar Tulang melangkah keluar dari gunung kematian. Seperti saya, mereka bertiga keluar dari alam darah mereka sendiri dan menemukan bahwa ada juga alam darah lain di tempat misterius ini. Saya telah menghabiskan banyak tenaga untuk menunjukkan kebenaran kepada Anda. Aku harus kembali ke diriku yang sebenarnya sekarang. Setelah menjawab pertanyaan nitian, bayangan Jiwa Hijau Zamrut Pohon kehidupan berangsur-angsur menjadi kabur, seolah-olah akan segera menghilang ke lautan darah. Rupanya, bahkan untuk itu, sangat memakan waktu untuk meninggalkan asal garis keturunannya untuk melihat sisa tempat misterius ini. Belum lagi, itu harus membawa bayangan Jiwa Nitian. Tunggu, aku masih punya banyak pertanyaan. Nitian mengeluarkan panggilan Jiwa. Kesadaran Jiwa Pohon kehidupan menjadi terputus-putus ketika dikatakan, diriku yang sebenarnya ada di tanah leluhur Floragrim di dunia roh. Datang dan temukan saya jika Anda ingin tahu lebih banyak. Juga, jangan terlalu bersemangat untuk mengeksplorasi asal-usul kehidupan. Nilai dan kekuatan garis keturunan Anda belum memungkinkan Anda untuk melakukan itu. Sabar, tidak akan lama sebelum Anda dapat mencapai medan magnet kehidupan di jantung lautan darah ini. Ingat saja kamu harus mencapai kelas 10 untuk mencapai jantung lautan darah ini. Dan Anda harus melampaui kelas 10 untuk meninggalkan lautan darah ini untuk menjelajahi tempat ini di mana semuanya dimulai. Akhirnya, bayangan Jiwa Pohon kehidupan menghilang sepenuhnya. Mengambang di lautan darah, Nitian merasakan fluktuasi yang datang dari kedalaman laut, dan memutuskan untuk menerima nasihat pohon kehidupan dan berhenti mengejar asal-usul lautan darah ini dengan sepenuh hati. Sebaliknya, ia fokus pada menangkap berkas cahaya yang melesat dari waktu ke waktu, dan menanamkan jiwanya dengan sebanyak mungkin pengetahuan dan kebenaran mendalam tentang kekuatan kehidupan. Koma, di alam salju yang jatuh. Meskipun diri sejati Nitian sedang duduk dalam posisi lotus, benar-benar tidak bergerak, ia berhasil menyerap kekuatan daging yang terus jatuh dari sungai berbintang. Semua kekuatan daging itu berasal dari orang luar dari dunia void dan dunia roh yang dibunuh oleh Reaper Behemoth. Setelah tubuh mereka meledak, bersama dengan lautan aura daging mereka, kekuatan daging mereka yang hilang akan disalurkan oleh garis keturunan kehidupan Nitian dan terbang ke arahnya. Mengaum, mengambang di depan Realm of Falling Snow, Reaper Behemoth yang tampak seperti lipan besar terus merangsang garis keturunannya, menebas kekosongan dengan kakinya, mencampur kekuatan garis keturunannya dengan cahaya penghancur yang disalurkannya dari bagian yang tidak diketahui dari sungai berbintang dan berikan pukulan berat kepada Raja Besar dari luar. Tidak masalah apakah itu Raja Agung dari dunia roh yang telah menyaksikan kekuatan dahsyat Reaper Behemoth atau Raja Agung yang baru saja datang dari dunia void baru-baru ini. Mereka semua akhirnya mengerti betapa menakutkannya Star Behemoth sekarang. Perayap Raksasa Lepaskan perayap Behemoth seorang Raja Agung dari dunia void menangis sekuat tenaga menuju subjiwa Grand Monarch Thousand Spirits. Namun, subjiwa Grand Monarch Thousand Spirits tampak agak ragu-ragu saat dia melirik Doppelganger Api Nitian dari waktu ke waktu. Pada saat itu, suara tajam yang menusuk telinga bergema dari dalam celah spasial. Seriburoh. Lepaskan perayap Behemoth. Segera setelah itu, seorang Netherspirit perempuan yang tampaknya baru saja tiba di dunia fana melalui portal di Seven Stars Realms muncul. Hem, subjiwa Grand Monarch Thousand Spirits tersentak saat melihatnya. Berbeda dengan bagaimana mereka biasanya berperilaku, lima dewa jahat yang telah dijinakkan oleh Nitian mulai berbicara di antara mereka sendiri setelah melihat Netherspirit ini. Pendatang baru itu tampaknya adalah Netherspirit wanita yang sangat muda. Dilihat dari standar manusia, dia hanya terlihat seperti gadis berusia 13 tahun. Namun, pupil ciannya sedingin dan ganas seperti pegunungan terpencil dan danau beku. Untuk beberapa alasan, Opelia of the Demons memandang gadis Netherspirit ini dengan cara yang sangat aneh. Wajahnya dipenuhi dengan rasa hormat. Opelia adalah iblis, bahkan jika dia akan berjanji setia, dia harus berjanji setia kepada iblis. Sementara jelas-jelas bersemangat dengan kedatangan Netherspirit perempuan muda, subjiwa Grand Monarch Towsan Spirits buru-buru menjelaskan situasinya. Jika saya melepaskan perayap behemot, Nitian akan. Rupanya, bahkan dia memperlakukannya dengan sangat hormat. Serahkan dia padaku. Setelah mengambil tugas penting dengan sikap arogan, dia berbalik untuk melihat Nitian. Itu kamu, kan? Anda tidak membawa aura daging yang kaya. Kamu hanyalah manusia biasa. Tidak, Barbara. Itu hanya Doppelganger-nya. Roh surgawi Raja Agung berkata, Doppelganger-nya, gadis kecil Netherspirit, yang dia sebut sebagai Barbara, mengatakan, banyak simbol jiwa misterius muncul di matanya yang dalam dan dingin. Seperti petircian, simbol jiwa digabungkan menjadi formasi misterius di kedalaman matanya, menghasilkan sihir jiwa yang menakjubkan. Tiba-tiba, sebuah drone tajam yang menusuk telinga memenuhi pikiran Doppelganger api Nitian. Dia merasakan sakit yang menyayat hati. Karena subjiwa kekuatan apinya bukanlah jiwanya yang sebenarnya, itu tidak dicap dengan kebenaran mendalam yang dia peroleh dari sungai Netherspirit, dan itu tidak kebal terhadap berbagai sihir jiwa kuat Netherspirit dan Pantasm. Dia hanya mampu melawan Grand Monarch Tosan Spirits karena lima dewa jahat telah membantunya. Namun pada saat ini, lima dewa jahat hanya duduk dan membiarkan Barbara menyerangnya dengan sihir jiwa. Melihat rasa sakit di wajah Nitian, subjiwa Grand Monarch Tosan Spirits langsung bersemangat. Saat melepaskan perayap Behemoth, dia berteriak, Barbara, segel ajaib di alis lima raja adalah segel roh surgawi roh surgawi dari Raja Agung. Behemoth Crawler yang tersisa kemudian terbang sekali lagi dalam kawanan yang tangguh, dan membanjiri Reaper Behemoth yang membantai orang luar dari berbagai ras. Tiga ras utama dunia Foy telah membiarkan perayap Behemoth dengan satu-satunya tujuan berurusan dengan Star Behemothes. Selama mereka dapat menemukan aura daging Star Behemoth untuk dimakan, mereka dapat bereproduksi tanpa batas. Bahkan jika Nitian membakar 90% dari mereka dengan api mengamuk yang dia salurkan dari Flameland, 10% sisanya masih dapat mereproduksi dengan kecepatan yang mengejutkan selama mereka dapat menemukan aura daging Star Behemoth yang cukup. Melihat bahwa Grand Monarch Tosan Spirits telah melepaskan Behemoth Crawler lagi, Reaper Behemoth yang terlihat seperti lipan raksasa merasakan ancaman yang kuat dan menjadi cemas. Itu melolong dan meneriakkan nama Nitian menandakannya untuk membakar perayap Behemoth. Namun, kepala Nitian terbelah dengan rasa sakit saat dia menderita sihir jiwa Barbara. Dia bahkan tidak bisa menggunakan formasi mantra dalam domain apinya untuk memanggil kekuatan api dari tanah api. Ketika ini terjadi, segel roh surgawi di alis lima dewa jahat mulai berkedip. Itu adalah manifestasi dari upaya Nitian untuk berkomunikasi dengan lima dewa jahat dan memerintahkan mereka untuk menyerang Barbara dari Netherspirits. Namun, meskipun para dewa jahat telah berani menyerang Raja Seriburo Agung dan Netherspirits atau Pantasem lainnya, mereka tampaknya terlalu malu untuk menyerang Barbara. Melolong gagal melihat respons apapun dari pihak Nitian, Reaper Behemoth melolong marah saat membalikkan tubuh kolosalnya yang seperti kelabang dan terbang menuju Benua Terapung. Benua Terapung adalah tempat perlindungannya. Mau lari dengan mendengus dingin, Barbara, gadis kecil Netherspirits, mengeluarkan tongkat kerajaan yang sepertinya tidak terbuat dari logam atau kayu. Namun, sungai Nethers yang berkelok-kelok terlihat terukir di atasnya, seolah-olah mengalir di dalamnya. Begitu dia mengeluarkan tongkat kerajaan, setiap Raja Agung luar yang hadir dan bahkan Nitian merasakan sentakan di jiwa mereka. Banyak Iblis dan Bonedrude tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru saat melihat tongkat kerajaan, tongkat roh. Memegangnya, Barbara tampak tiba-tiba berubah menjadi dewa jahat yang mengendalikan semua roh dan jiwa saat wujud mungilnya melesat menuju Ripper Behemoth seperti kelopak yang terbang ringan di tiup angin. Saat dia melakukannya, dia menunjuk ke arah Ripper Behemoth dengan tongkat di tangannya dan membuat gerakan menebas dengan lembut. Suara mendesing, beberapa sungai Nethers tampaknya tiba-tiba muncul entah dari mana sebelum dengan cepat membentang menuju Ripper Behemoth. Seperkasa Ripper Behemoth, tubuhnya yang besar seperti lipan bergetar hebat. Mendesis, mendesis, gumpalan asap tipis membubung dari kepala Ripper Behemoth saat sejumlah besar kekuatan jiwanya tampaknya diwapkan oleh kekuatan tongkat roh. Setelah melihat tongkat roh, Nithian, yang menderita sakit kepala yang menyiksa, menyadari bahwa lima dewa jahat hanya begitu pemalu karena mereka takut pada tongkat itu. Barbara harus membawa aura unik tongkat itu. Karena itu, setelah merasakannya, lima dewa jahat secara naluriah ingin menghindarinya. Saat kekuatan jiwanya dilarutkan dengan kecepatan tinggi, Ripper Behemoth melambat terbang menuju benua terapung. Beberapa perayap Behemoth yang baru lahir melesat ke depan seperti sambaran petir, meninggalkan perayap Behemoth lainnya di belakang. Dengan mudah, mereka memasuki laut aura daging Ripper Behemoth dan mulai menggerogoti dagingnya. Mengaum. Di sengat serangga, Ripper Behemoth mengguncang tubuh kolosalnya dan meraung ke arah Barbara. Bahkan kehampaan dihancurkan oleh raungannya, saat ribuan garis cahaya yang tidak diketahui mengalir keluar dari celah menuju Barbara seperti air terjun yang luar biasa. Tidak peduli bagaimana Barbara mengacungkan tongkat roh, dia tidak bisa menghentikan kerusakan yang begitu besar dengan itu. Dia harus mengerahkan kekuatan dagingnya untuk bertahan melawan cahaya penghancur yang mengalir ke arahnya dengan cara yang luar biasa. Ledakan, 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 perisai aura daging yang dia lepaskan meledak saat terkena dampak dari cahaya dan tersebar seperti hujan cian. Dalam waktu sesingkat itu, Barbara terluka parah dan tidak bisa berhenti batuk darah. Wajah Grand Monarch Towsan Spirits menjadi pucat karena ketakutan. Barbara, banyak netter spirits lainnya bergegas ke sisinya untuk melindunginya dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Seperti mutiara roh yang dimiliki Nithian, tongkat roh adalah senjata jiwa yang perkasa, yang memiliki efek penekan dan destruktif yang luar biasa pada jiwa semua kehidupan. Namun, itu tidak dapat membantu Barbara mencegah kerusakan yang terjadi. Meskipun dia berada di kelas 10 menengah, dia tidak cukup kuat untuk menetralisir kekuatan besar Reaper Behemoth. Meskipun dia muntah darah, dia memiliki ekspresi galak dan puas di wajahnya saat dia berkata, Reaper Behemoth itu sudah selesai. Perayap Behemoth telah menemukan jalan mereka ke dalam tubuhnya. Yang sudah masuk ke tubuhnya berasal dari generasi terbaru. Mereka akan menggerogoti dan menghancurkannya dengan lebih teliti. Perayap Behemoth telah ditingkatkan dari generasi ke generasi sejak Raja Agung Seriburo telah melepaskan mereka untuk menggerogoti bangsal aura daging Reaper Behemoth di sepanjang perbatasan domain salju tak berujung. Perayap Behemoth generasi baru bahkan lebih kuat dan mematikan bagi Reaper Behemoth. Bagaimanapun, mereka telah meningkatkan dengan melahap aura daging Reaper Behemoth. The Reaper Behemoth akhirnya menyerbu ke benua terapung, raungannya yang menghancurkan surga dan memadamkan bumi bergema dari balik kabut abu-abu pucat yang menyelimuti benua terapung. Ni Tian, rupanya, itu sangat membutuhkan bantuan Ni Tian. Di dalam benua terapung, tubuh Raksasa Reaper Behemoth bergetar saat tenggelam ke laut hitam tak berujung. Meskipun lebih kecil dari kumbang, Behemoth kroler dengan mudah menembus tubuhnya. Tidak hanya aura robeknya yang sama sekali tidak berpengaruh pada mereka, tetapi mereka bahkan melahapnya dengan senang hati dan menggunakannya untuk mempercepat pertumbuhan dan transformasi mereka. Setiap generasi baru perayap Behemoth lebih kuat dari generasi sebelumnya, dan kecepatan mereka menggerogoti tubuh Behemoth Reaper meningkat beberapa kali lipat. Dengan melahap darah dan dagingnya sepuasnya, perayap Behemoth terus berlipat ganda hingga ribuan. Tidak peduli seberapa kuat Reaper Behemoth itu, itu tidak akan mampu menahan gigitan mereka yang tak ada habisnya, dan pada akhirnya akan mati. Namun, itu tidak bisa memusnahkan serangga busuk yang telah dirancang untuk menghadapi jenisnya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Seperti kutu pada gajah dan singa, perayap Behemoth ini hanya bisa dibunuh oleh kekuatan lain. Ni Tian. Ni Tian. Raungan Reaper Behemoth bergemuruh dari benua terapung seperti ombak besar. Murka raksasa itu mengguncang langit dan bumi. Banyak alam di domain salju tak berujung yang tampak seperti kristal beku terpengaruh. Penghalang alam mereka retak, gunung mereka hancur, dan bumi mereka bergetar. Bahkan celah yang menghubungkan ke tempat yang tidak diketahui muncul di area luas sungai berbintang, dan mengeluarkan seberkas cahaya aneh yang membentuk badai menakutkan dalam waktu singkat. Tampaknya bagi Raja Agung luar bahwa seluruh domain salju tak berujung gemetar di bawah raungan marah Reaper Behemoth. Bukan hanya itu, bahkan para pejuang kidi alam salju kristal, yang diselimuti kegelapan total, merasakan tekanan besar di dada mereka, jantung mereka berdebar kencang. Mereka semua merasa bahwa mereka sedang menghadapi malapetaka yang akan segera terjadi, dengan asumsi bahwa ini adalah perbuatan Aztek, putra kegelapan. Tak satu pun dari mereka mengharapkan ini disebabkan oleh Reaper Behemoth. Suara mendesing, garis-garis cahaya kuning tua yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan membentuk badai aneh lainnya di kehampaan. Badai itu tidak hanya mengandung kekuatan sobek yang kuat, tetapi juga medan magnet yang memutar. Karena kehilangan perhatian sesaat, Grand Monarch Blood Last of the Demons terkena badai cahaya aneh. Tubuhnya yang besar seperti gunung yang dilingkari oleh cahaya ungu yang menyilaukan langsung hancur dan menumpahkan darah ungu tua. Retakan, bahkan tulangnya meledak dan terbang dari tubuhnya, bersama dengan potongan daging. Memutar Void Stombs, ekspresi Grand Monarch Blood Last berkedip secara drastis saat dia berteriak kepada para Grand Monarchy lain dari dunia roh dan dunia void, hati-hati semuanya. Reaper Behemoth telah mengaktifkan bakat garis keturunan intinya untuk menciptakan badai ini. Bahkan Raja Agung kelas 10 yang terlambat tidak dapat bersaing dengan kekuatan penghancur dalam badai ini. Setelah mendengar ini, tidak ada Raja Besar lainnya yang berani mendekati benua terapung. Tubuh besar mereka dari berbagai penampilan dengan cepat mundur dari benua terapung dan alam salju yang jatuh. Engah! Barbara dari Netherspirits batuk seteguk darah lagi. Bahkan matanya yang tajam menjadi sedikit redup. Hubungan jiwa antara dia dan tongkat roh di tangannya tampaknya terputus, karena penindasan tongkat pada jiwa makhluk lain tiba-tiba terangkat. Barbara terlihat agak lemah ketika dia berkata kepada beberapa Raja Besar dari dunia Void yang berkumpul di sekitar dan melindunginya. Reaper Behemoth itu akan mati tanpa bayang-bayang keraguan jika tidak ada yang membantunya. Jangan pedulikan aku. Pergi bunuh Nithian itu. Jika doppelganger-nya ada di sini, dirinya yang sebenarnya pasti ada di dekatnya. Singkirkan dia, baik doppelganger-nya maupun dirinya yang sebenarnya. Dia bisa membakar Behemoth Crawler dengan apinya. Dia harus mati. Barbara memelototi Nithian dari jauh, wajahnya yang muda dan lembut dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Barbara dari Netherspirits dan Tongkat Roh, doppelganger api Nithian segera pulih dalam nyala api yang dia lepaskan. Sihir jiwa rahasia Barbara telah gagal setelah dia menderita pukulan berat itu. Berkat ini, Nithian, yang kekuatan api subjiwanya berada di ambang kehancuran barusan, memulihkan kemampuannya untuk menyalurkan api dari tanah api dengan domain apinya. Tentu saja, dia juga mendengar teriakan minta tolong dari Ripper Behemoth. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi seberkas api merah dan melesat menuju benua terapung. Lima Dewa Jahat, di sisi lain, kembali ke mutiara roh, yang melesat menuju alam salju yang jatuh di mana dirinya yang sebenarnya berada. Dari Lima Dewa Jahat, dia sudah mengetahui bahwa Tongkat Roh adalah milik roh surgawi Raja Agung. Karena para Dewa Jahat telah melayani Grand Monarch Heavenly Spirit sebagai tuan mereka sepanjang hidup mereka, mereka dengan hormat dan tidak mampu memaksa diri untuk menyerang Barbara, pemiliknya saat ini. Ini adalah hasil dari hirarki yang kaku di antara Netherspirits. Dikatakan bahwa Tongkat Roh adalah senjata jiwa yang sangat kuat yang telah ditempa oleh Raja Agung Roh Surgawi dengan kekuatan garis keturunannya, kekuatan jiwanya, dan harta berharga yang tak terhitung jumlahnya yang telah diajarah dari tiga dunia setelah dia melampaui batas kelas sepuluh. Setelah kematian Grand Monarch Heavenly Spirit, Netherspirits telah memandang Tongkat Roh sebagai harta mereka yang paling berharga. Namun, hanya beberapa milenium setelah kematiannya, anggota muda dari ras mereka muncul untuk memenangkan pengakuan Tongkat Kerajaan dan menjadi tuan keduanya Barbara. Meskipun berbakat, Barbara awalnya hanya dikenal oleh beberapa orang. Namun, dia telah membuat kemajuan yang sangat cepat dalam garis keturunannya sejak dia mendapatkan Tongkat Roh. Tidak ada yang tahu mengapa atau bagaimana dia berhasil memenangkan pengakuan Tongkat Roh. Namun, semua orang tahu bahwa setelah mendapatkan Tongkat Kerajaan, dia pasti akan menjadi anggota terkuat dari ras mereka. Bahkan Grand Monarch Thousand Spirits, kepala suku mereka saat ini, memperlakukannya dengan sangat hormat. Untuk beberapa alasan, bahkan ada kalanya Grand Monarch Thousand Spirits tidak dapat melihat menembus dirinya, dan merasakan aura misterius yang menakutkan darinya. Pergi, Barbara tiba-tiba melemparkan Tongkat Roh ke depan. Saat Tongkat itu menembus kehampaan, sungai Nether yang terukir di atasnya sepertinya tiba-tiba menjadi hidup. Banyak Roh Ganas bahkan bisa terlihat bertarung dan melahap satu sama lain di Nether Rivers itu. Seolah-olah cabang-cabang sungai Nether di tanah leluhur pantasem dan Nether Spirits telah diturunkan secara ajaib dan dicap pada Tongkat Kerajaan. Rupanya, Tongkat Roh dapat menyalurkan dan menarik kekuatan dari sungai Nether, dan dengan demikian sangat meningkatkan kecakapan pertempuran Barbara. Tampaknya banyak sungai Nether mengalir melintasi sungai berbintang saat Tongkat Roh meluncur. Mereka semua berbagi tujuan yang sama alam salju yang jatuh. Seringai dingin muncul di sudut mulut Barbara saat dia berkata, Mutiara Roh. Dibandingkan dengan Tongkat Roh, semua alat jiwa lainnya adalah sampah. Sulit dipercaya Mutiara yang biasa-biasa saja bisa memperbudak lima orang itu. Tampaknya sudah waktunya untuk membebaskan mereka. Sementara Mutiara Roh akan menjadi bagian dari Tongkat Roh, lima yang kuat itu akan menjadi milikku untuk diperintahkan. Dia memiliki kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Mendengar ini, subjiwa Grand Monarch Tausan Spirits sangat bersemangat dan bertanya, Barbara, bisakah kamu benar-benar membebaskan kelima raja itu? Tubuh mereka telah ditempa ulang dan mereka hampir mengumpulkan kembali semua ingatan dan pecahan jiwa mereka yang hilang. Jika Anda dapat mengembalikan akal sehat mereka kepada mereka dan membuat mereka bertarung untuk kita, kita akan tiba-tiba memiliki lima raja besar kelas 10 yang bergabung dengan pihak kita. Saat mereka berdua berbicara, beberapa raja agung luar dengan hati-hati melewati badai yang berliku dan mendekati benua terapung. Tujuan mereka adalah untuk membunuh Doppelganger Api Nityan. Pada saat yang sama, beberapa raja besar lainnya mengikuti Tongkat Roh menuju alam salju yang jatuh. Tujuan mereka adalah diri sejati Nityan. Barbara menatap Raja Seriburo dengan tatapan aneh dan berkata, dengan bantuan Tongkat Roh, bukankah diberikan kepada kelima orang itu untuk dibebaskan dari perbudakan manusia dan kembali ke pelukan rakyat mereka sendiri. Tongkat Roh terhubung ke sungai Neter. Anda tahu apa artinya, kan? Lima raja agung kelas sepuluh akhir itu akan bergabung kembali dengan kita, dan kita akan menjadi seperti harimau yang telah menumbuhkan sayap. Idiom dengan kekuatan berlipat ganda. Jika mereka berlima benar-benar dibebaskan, maka saya akan dapat fokus pada pertempuran di laut bintang yang terkutuk, seru Grand Monarch Heavenly Spirit. Barbara tampaknya tidak takut pada Raja Seriburo sama sekali saat dia berkata kepadanya, kamu bisa memanggil subjiwamu ini kembali sekarang. Dengan saya di sini, hal-hal tidak akan salah di dunia fana. Pertempuran di laut bintang terkutuk dan dunia void lebih penting. Pertempuran di laut bintang terkutuk adalah yang paling rumit dari semuanya. Pada saat ini, diri sejati nitian bergidik di alam salju yang jatuh, dan matanya akhirnya perlahan terbuka. Sungai Ora Daging yang dimiliki oleh Raja Agung Luar jatuh dari langit. Mereka seharusnya diserap oleh nitian seperti sungai yang bergabung dengan lautan berkat bakat garis keturunan live drain-nya. Namun, saat diri sejati nitian membuka matanya, aliran Ora Daging berubah arah. Mendesis, apa yang tampak seperti sambaran petir merah tiba-tiba meledak dari mata nitian, menerangi realm of falling snow yang dingin dengan cahaya merah darah. Saat ini terjadi, aliran Ora Daging yang jatuh meledak menjadi kelompok kabut berdarah dengan ledakan keras. Kemudian, kelompok kabut melonjak dan dengan cepat mengembun menjadi tetesan besar esens darah. Esensi darah milik iblis dan iblis tampak seperti batu kecubung, esensi darah pantasem tampak seperti kristal cian, dan esensi darah iblis tampak seperti zamrut. The blood essence dari berbagai warna semuanya sebening kristal, dan berkilau dengan cahaya yang mempesona dan indah. Setiap tetes mengandung kekuatan daging sebanyak Grand Patriarch kelas 9 saat mereka melayang dengan tenang di surga di alam salju yang jatuh. Jika pohon kehidupan ada di sini, melihat ke atas pada banyak tetes esensi darah di surga, itu mungkin akan memikirkan tempat lain lautan darah yang tak berujung, asal garis keturunan yang dibagikan dengan Nityan. Nityan melompat berdiri. Begitu dia melakukannya, sinar cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah. Seolah-olah dia telah berubah menjadi medan magnet kehidupan yang misterius di jantung lautan darah yang tak berujung, dan mulai melepaskan cahaya kehidupan yang mengandung kebenaran mendalam dari kekuatan kehidupan. Suara mendesing. Sinar cahaya merah menembus tetesan cian, hijau, dan ungu dari blood essence yang mengambang di surga, seolah-olah mencap mereka dengan pengetahuan mendalam tentang kehidupan yang telah dikuasai Nityan, bersama dengan gumpalan kesadaran jiwanya. Tiba-tiba, setiap tetes blood essence mulai berputar. Diberi kehidupan dan kesadaran, mereka perlahan berubah menjadi apa yang tampak seperti versi Nityan yang lebih kecil. Seolah-olah esensi iblis, fantasi, dan darah iblis berubah menjadi puluhan ribu Nityan. Kemudian, saat dirinya yang sebenarnya mengangkat tanahnya dan membuat gerakan meraih, mutiara roh terbang ke telapak tangannya dengan lima dewa jahat bersembunyi di dalamnya. Mereka takut pada tongkat roh yang telah mengikuti mereka seperti bayangan mereka setelah diusir oleh Barbara. Tongkat roh, Guma Nityan dengan percikan menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya bersinar seperti bintang di kedalaman matanya, dan gumpalan kilat merah melintas dari waktu ke waktu. Ini memberi matanya pandangan yang sangat misterius, seolah-olah seluruh sungai berbintang, bersama dengan segudang bintang dan segala sesuatu di atasnya, telah dimasukkan ke dalam matanya. Suara mendesing. Jiwa sejati Nityan tiba-tiba terbang keluar dari lautan kesadarannya untuk melayang di atas bagian atas kepalanya. Jiwa sejatinya telah dicap dengan esensi jiwanya, kenangan dan pengalaman seumur hidupnya, dan pemahamannya tentang kekuatan jiwa. Banyak string jiwa cian dan simbol jiwa misterius bisa terlihat berkedip-kedip dan mengalir seperti sungai yang berkelok-kelok di dalam jiwanya yang sebenarnya. Setelah melihat lebih dekat, orang dapat melihat bahwa string jiwa dan simbol jiwa yang mengalir itu sangat mirip dengan sungai Neter. Mereka tampaknya membawa segala macam keajaiban jiwa dan sihir jiwa yang mendalam, dan mewakili hukum magis kekuatan jiwa yang tampaknya berasal dari asal semua jiwa sungai jiwa. Mendesis. Penghalang alam dari alam salju yang jatuh terbelah oleh tongkat roh yang datang dan sungai Neter ilusi yang mengikutinya. Tongkat roh dengan mudah terbang ke alam salju yang jatuh. Di gagang tongkat kerajaan ada permata Cian yang tampak seperti bulan Cian gelap. Aura suram yang dipancarkannya sangat mirip dengan aura Barbara. Tiba-tiba, bayangan jiwa kabur Barbara terwujud dalam permata, dan dengan cepat menjadi jelas. Ni Tian. Tangisan jiwa Barbara yang tajam bergema. Bayangan jiwanya, yang sekarang berbeda, tampaknya dipenuhi dengan permusuhan dan kebencian, seperti hantu jahat yang telah dipenjara di permata yang berjuang untuk membebaskan diri dan membuat semua kehidupan menderita. Melihatnya, Ni Tian bingung mengapa Neter Spirit dari dunia void ini sangat membencinya. Sejauh yang dia ingat, dia sepertinya tidak banyak bertemu dengan Neter Spirit sebelumnya. Sub jiwa Grand Monarch Tau San Spirits yang telah memiliki sekte dari Neter Spirit Society mungkin adalah satu-satunya. Adapun Barbara ini, dia tidak memiliki ingatan tentangnya. Namun, dia menemukan cara dia memelototinya sangat akrab. Seolah-olah dia tidak sabar untuk mengulitinya hidup-hidup untuk menagih hutang darah. Sungai Neter ilusi tiba setelah tongkat kerajaan. Segera setelah mereka terbang ke alam salju yang jatuh, jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya di alam yang dingin dan sunyi di sekitarnya disalurkan. Mereka adalah penjelmaan jiwa manusia yang telah dibantai oleh orang luar, binatang buas roh yang telah dilahap, dan orang luar kelas 7 dan 8 yang telah dibunuh baru-baru ini, dan belum sepenuhnya hilang. Itu adalah jiwa-jiwa yang terdiskarnasi dan niat jahat dari kehidupan yang binasa. Suara dingin Barbara bergema dari dalam permata di atas tongkat roh. Mutiara roh milikmu itu tidak akan pernah bisa mengumpulkan sebanyak itu. Di seluruh dunia fana, dunia roh, dan dunia kekosongan, tongkat roh adalah satu-satunya hal yang dapat mengumpulkan dan memanfaatkan begitu banyak jiwa yang terdiskarnasi. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, tongkat roh tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Jiwa dan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya, bersama dengan segala macam emosi negatif, tampaknya dengan cepat membentuk bangsa hantu di bawah kekuatan tongkat roh. Tangisan jiwa yang membekukan darah dan mematikan kulit kepala menembus penghalang alam dari alam salju yang jatuh. Seolah-olah seluruh realm of falling snow ditelan oleh bangsa hantu dalam sepersekian detik. Dalam pandangan nitian, gunung, danau, dan tanah kosong di setiap bagian dari alam salju yang jatuh tiba-tiba menjadi terdistorsi dan tidak nyata, seolah-olah dia telah memasuki dimensi lain. Jutaan jiwa yang terdiskarnasi, roh jahat, dan berbagai emosi negatif menyapu ke arahnya seperti embusan angin dan hujan lebat. Berdiri di alam salju yang jatuh, dia merasa seperti perahu kecil di tengah badai yang menghancurkan, dirusak oleh ombak dan badai dengan kejam. Seolah-olah dia bisa dicabik-cabik dan dimakan badai kapan saja. Itu benar, semua serangannya berhubungan dengan jiwa. Memegang erat jiwanya, Nityan tampaknya berhasil melihat melalui lapisan ilusi dan memusatkan pandangannya pada tongkat roh. Dia memperhatikan bahwa ukiran sungai Neter di tongkat kerajaan sudah hilang. Bibirnya menyunggingkan senyum dingin. Kekuatan yang digunakannya pasti dari Neter River atau River of Souls. Ketika gumpalan jiwaku muncul dari laut kehidupan di tempat yang tidak diketahui dan kacau itu, aku merasakan keintiman dari sungai jiwa itu. Kurasa jiwaku juga disukai oleh sungai jiwa. Jika saya bisa memperbaiki cabang Neter River di Silen Star Sea, mungkin saya bisa. Kristalisasi kebenaran mendalam. Begitu dia mengeluarkan teriakan, tetesan darah esensi yang telah disempurnakan Nityan menjadi versi seukuran kepalan tangan dari dirinya yang memenuhi langit tiba-tiba mulai terbakar. Mereka melepaskan kekuatan daging murni yang dicampurkan Nityan dengan esensi darah dan kekuatan jiwanya sendiri menggunakan bakat garis keturunannya dan dikirim menuju sungai Neter Ilusi yang diciptakan oleh Tongkat Roh. Ini adalah metode yang sama yang diadopsi untuk memperbaiki segala sesuatu yang menakjubkan di dalam Neter River yang membentang menuju pohon kehidupan generasi pertama di laut bintang sunyi menjadi kristal. Ledakan, kekuatan daging yang kaya terus dilepaskan oleh Nityan kecil yang terbakar dengan ganas dan mengalir keluar dari langit seperti air terjun merah. Kondensasi kristal kebenaran mendalam membutuhkan kekuatan daging yang sangat besar. Fakta bahwa dia dapat menyingkat bahwa kristal kebenaran mendalam di laut bintang senyap sebagian besar berkat bantuan Grand Monarch Primal Wood dan ketiga Grand Monarch Ancient Spirit itu. Kalau tidak, dia tidak akan berhasil. Kali ini, dia menggunakan bantuan eksternal juga. Dia mengambil keuntungan dari kekuatan daging dari Raja Agung Luar yang telah dibunuh oleh Reaper Behemoth. Hmm, sama seperti dia berharap untuk memadatkan kristal kebenaran mendalam yang baru dengan bakat garis keturunannya, kristal kebenaran mendalam yang telah dia kondensasi di laut bintang senyap tiba-tiba terbang keluar dari cincin pegangannya sendiri. Segera setelah itu, semua kekuatan daging dan kekuatan jiwanya berkumpul dan mengalir ke dalamnya. Kemudian, yang mengejutkannya, kristal kebenaran mendalam benar-benar mengambil alih dirinya sendiri untuk memurnikan sungai Neter Ilusi yang telah terbang keluar dari tongkat roh dan menarik bangsa hantu yang berubah dari jiwa-jiwa jahat yang tak terhitung jumlahnya dan roh-roh jahat ke dalam dirinya sendiri. 1550 puluh. selamat menikmati. selamat menikmati.